Tubuh Sempurna masih berbicara dengan marah. Dia sama sekali tidak melihat perubahan pada ekspresi Zichen. Dia berdiri di sana dengan linglung seolah-olah dia telah disambar petir. Dia benar-benar ketakutan. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Hilangnya stasiun transit adalah kehilangan yang terlalu besar bagi para leluhur. Tiba-tiba, ketika Tubuh Sempurna melihat bahwa Zichen tidak bereaksi, dia menoleh untuk melihat Zichen. Ada apa denganmu? Zichen menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Di kota kebanggaan surga, pembantaian terus berlanjut. Kali ini, para leluhur bertindak di luar norma dan sangat mendominasi. Selain vaksi lima elemen, vaksi lain yang telah mundur, seperti sekte pedang dan klan penguasa, hampir sepenuhnya musnah. Di antara vaksi-vaksi ini, semua ahli alam esensi Vana telah mengundurkan diri. Yang tersisa hampir semuanya adalah ahli alam esensi inti yang telah berlindung di sini. Susunan teleportasi hancur dan token tersebut kehilangan efeknya. Semua ini berarti bahwa berbagai vaksi besar tidak dapat lagi mencapai jalur kuno melalui saluran khusus. Dapat dikatakan bahwa berbagai vaksi besar telah meninggalkan jalur kuno. Sekarang, para leluhur telah sepenuhnya memblokir berbagai vaksi besar. Jika mereka ingin masuk lagi, mereka harus melewati starting ground dan menantangnya lagi dan lagi. Seorang pemuda berdiri di atas kota kebanggaan surga saat persepsi spiritualnya yang besar menyebar. Di bawah bimbingan persepsi spiritualnya, orang-orang dari berbagai vaksi besar ditemukan dari setiap sudut dan dibunuh. Kota Heaven's Pride sedang kacau, tetapi tidak serius. Ini karena pemuda itu adalah ahli alam esensi bumi dari leluhur. Fakta bahwa para iblis bersedia mundur dengan sukses jelas karena mereka telah merasakan keberadaannya. Setelah kota kebanggaan surga ditata ulang, pertempuran dengan para iblis dimulai. Pertempuran ini dipimpin oleh tubuh sempurna. Kekuatan tempur Zichen yang dahsyat bahkan membuat tubuh sempurna khawatir. Dia tentu saja mengundang Zichen. Jika mereka berdua mempertahankan benteng, para iblis di dunia ini akan segera diusir. Yang mengejutkannya, Zichen menolaknya. Apa? Kau ingin pergi? Kenapa? Tubuh sempurna menatap Zichen dengan heran. Jalan kuno itu sekarang penuh dengan bahaya. Aku khawatir dengan teman-temanku dan ingin melihatnya, kata Zichen. Jalan kuno itu sangat besar. Bagaimana kau bisa menemukan teman-temanmu? Aku harus menemukan mereka meskipun aku tidak bisa. Para iblis ada di sini. Terlalu banyak faktor yang tidak pasti dan berbahaya. Melihat Zichen sudah mengambil keputusan, tubuh sempurna tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada banyak dunia kecil di jalan kuno. Jika kau ingin menemukan temanmu di sini, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Wan kecil, bawa guling kembali dan temukan token petir kerajaan untuk Zichen. Pemuda yang bertanggung jawab atas pembersihan itu tiba-tiba turun dari langit dan tiba di samping mereka berdua. Apa, untuk mendapatkan token petir kerajaan? Tubuh sempurna itu terkejut ketika mendengarnya. Di antara ras kuno, empat keluarga kerajaan adalah yang paling kuat. Token keluarga kerajaan kuno mewakili tingkat otoritas tertinggi dalam jalan kuno. Bahkan para kultifator alam yuan bumi tidak memiliki otoritas seperti itu. Siapa yang mengira bahwa itu akan diberikan kepada Zichen? Ambillah. Jarang sekali seorang Zichen muncul di klan petir. Token petir itu hanya hiasan. Lebih baik berikan saja pada Zichen, kata pemuda itu. Tubuh sempurna ragu-ragu dan berkata, token kuno keluarga kerajaan sangatlah penting. Bukan masalah besar bagiku untuk melakukan perjalanan, tetapi bagaimana jika mereka tidak memberikannya kepadaku. Pemuda itu berkata, katakan saja yang sebenarnya kepada mereka. Aku rasa mereka tidak akan mempersulitmu maupun Zichen. Tubuh sempurna mengangguk. Zichen sedang terburu-buru untuk pergi. Tubuh sempurna tidak tinggal lama dan pergi dengan membawa token kuno itu. Jika tubuh sempurna membawa token kuno, Zichen akan memiliki otoritas tertinggi. Akan jauh lebih mudah untuk menemukan biksu dan yang lainnya. Dengan situasi seperti itu yang terjadi di jalan kuno, sepertinya tidak perlu ada persidangan. Zichen memutuskan untuk membawa mereka kembali untuk menjaga sekte tanpa batas dan melindungi tanah barbar. Selanjutnya, dia harus mengambil keuntungan dari fakta bahwa para iblis belum menyerbu untuk memperkuat pasukan sekte tanpa batas sampai perang antara manusia dan iblis menyebar ke benua langit bela diri. Zichen berkeliling di kota kebanggaan surga. Kemanapun dia lewat, para kultifator menatapnya dengan kagum. Zichen berjalan melalui jalan-jalan dan memasuki toko-toko. Dia jelas menyadari bahwa sumber dayanya semakin sedikit. Jelas, dengan perang yang akan segera terjadi, semuanya dijual secara internal. Zichen, seruan pelan terdengar, sangguan UER berjalan di depan Zichen. Mengapa kamu di sini? Semua orang mencarimu. Aku hanya jalan-jalan. Zichen tersenyum. Zichen, suara lain terdengar saat cahaya putih muncul di sampingnya. Tikus pemakan roh, kapan kamu bangun? Zichen terkejut ketika melihat makhluk kecil itu dalam cahaya putih. Saya sudah terjaga selama lebih dari 10 tahun, kata tikus pemakan roh. Saya harus berterima kasih kepada indra spiritual sempurna yang Anda tinggalkan. Lebih dari 10 tahun, Zichen tercengang. Jika dia ingat dengan benar, baru 3 tahun lebih dia berpisah dengan sangguan UER. Sangguan UER berkata, benar sekali. Sudah lebih dari 10 tahun. Ia baru terbangun pada tahun ke-6 setelah kita memasuki jalan kuno. Sudah lebih dari 10 tahun. Ekspresi Zichen menjadi semakin aneh. Sangguan UER bertanya, ada apa? Apakah ada masalah? Zichen berkata, baru lebih dari 3 tahun sejak kita pergi. Ah, apa? Sangguan UER berteriak kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Aku jelas merasa sudah lebih dari 10 tahun. Zichen juga memiliki ekspresi aneh. Saya juga merasa aneh. Ketika saya memasuki jalan kuno, butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai koloni pertama. Namun, Anda dan Zhang Haotian hanya butuh waktu 3 tahun. Tidak mungkin. Zichen, kamu pasti salah ingat. Zhang Haotian juga tinggal di jalan kuno selama lebih dari 10 tahun, kata sangguan UER. Mungkinkah ini masih aturannya? Zichen tidak menyelidiki pertanyaan ini. Ras kuno masih membunuh, tetapi Zichen tidak berpartisipasi. Dia kembali bersama UER. Zhang Haotian dan yang lainnya sudah menunggunya. Zichen, semua orang ingin pergi bersamamu, kata Zhang Haotian begitu Zichen tiba. Zichen terkejut. Apakah mereka tidak akan berlatih? Zhang Haotian berkata, jalan kuno sudah seperti ini. Pelatihannya akan semakin sulit. Selain itu, aturannya telah dilanggar. Pelatihan ini telah kehilangan maknanya. Semua orang telah memutuskan untuk pergi. Zhang Ming dan yang lainnya melangkah maju. Benar sekali. Zichen, kami akan pergi bersamamu. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Zichen menganggup dan berkata, baguslah. Namun, aku tidak tahu apakah aku punya kekuatan untuk membawamu pergi. Aku harus menunggu. Baiklah, aku akan mengatakan ini sebelumnya. Setelah aku pergi, aku akan mencari beberapa teman. Setelah aku menemukan mereka, aku akan kembali ke Tanah Liar. Tanah Liar, Zhang Ming dan yang lainnya bingung. Jelas, mereka belum pernah mendengarnya. Zhang Haotian dan Sangguan Yuer juga menatap Zichen dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Zichen ingin kembali ke sana dan bukan ke pavilion barbar surgawi. Zichen menjelaskan, Tanah Liar adalah tempat Sekte Wuji dulu berada. Aku membangun kembali Sekte Wuji di sana. Kemudian, dia menatap keduanya dan berkata, Aku menarik pavilion barbar surgawi dan membangun Sekte Wuji. Keduanya menganggup dan tidak bertanya mengapa. Zhang Ming dan dua orang lainnya berkata, Tidak ada gunanya bagi kami untuk tinggal di sini. Kami akan pergi kemanapun kamu pergi. Sehari kemudian, tubuh sempurna kembali. Melihat kegembiraan di wajahnya, Zichen tahu bahwa masalah itu telah diselesaikan. Benar saja, saat dia melihat Zichen, dia tersenyum dan berkata, Sudah selesai. Aku sudah membawakan barangnya untukmu. Tubuh sempurna berjalan ke dalam ruangan dan mengeluarkan token kuno. Ini adalah token petir kerajaan. Token ini melambangkan otoritas tertinggi di jalan kuno. Token kuno itu memancarkan kilatan petir yang cemerlang. Selain itu, token itu terawat dengan baik dan tidak berkarat. Zichen memegangnya di tangannya dan kilatan petir pada token kuno itu menyelimuti tubuhnya. Kemudian, Zichen merasakan kekuatan di tubuhnya beresonansi dengan token kuno itu. Ini adalah token petir milik keluarga kerajaan. Hanya keluarga petir yang dapat menggunakannya. Setelah perang antara manusia dan iblis, Raskuno mengalami kemunduran. Keempat keluarga kerajaan menghilang atau mengalami kemunduran. Benda ini selalu ditempatkan di kota kuno, kata tubuh sempurna. Dengan token di tangannya, Zichen sudah tahu banyak. Token itu tidak bisa langsung digunakan. Masih perlu disempurnakan. Kapan keberangkat? Tanya tubuh sempurna. Aku akan pergi setelah menyempurnakan tokennya. Token itu masih perlu disempurnakan. Tubuh sempurna itu terkejut. Zichen mengangguk. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan minum bersamamu saat kita punya kesempatan untuk bertemu. Zichen mengangguk lagi dan menyaksikan tubuh sempurna pergi. Setelah tubuh sempurna pergi, sangguan UR dan rombongan berjalan keluar. Zichen berkata, Tunggu di sini. Setelah aku menyempurnakan token, aku akan pergi bersamamu. Zichen kembali ke kamarnya dan duduk bersila untuk menyempurnakan token tersebut. Pertama-tama, ia mengeluarkan seberkas energi petir. Pada saat yang sama, tanda petir di antara alisnya mulai bersinar saat seberkas petir mendarat di token tersebut. Token kuno itu tiba-tiba memancarkan kilatan petir yang menyelimuti Zichen. Salah satu kilatan petir itu melesat ke gelabela Zichen. Pada saat itu, sebuah peta besar muncul di lautan kesadaran Zichen. Itu adalah peta dunia jalan kuno. Peta itu dipenuhi dengan titik-titik cahaya yang tak berujung. Setiap titik cahaya mewakili sebuah dunia. Titik-titik cahaya ini saling terhubung satu sama lain, bagaikan banyak dunia yang saling terhubung, membentuk sebuah bola besar. Di antara titik-titik cahaya ini, Zichen melihat jalan kuno yang pernah dialaminya ketika dia datang. Ada garis yang menghubungkan Zichen dengan titik-titik cahaya dunia jalan kuno. Saat indra spiritual Zichen menyerbu jalan kuno pertama, dia merasakan penglihatannya kabur. Seolah-olah dia telah tiba di atas jalan kuno. Pada saat itu, seluruh jalan kuno muncul di depan matanya. Di bawahnya masih sepi. Ada kepompong besar di sana. Itu adalah si kecil yang telah mempermainkan Zichen untuk pertama kalinya. Zichen mengira dia telah mengeluarkannya, tetapi dia tidak menyangka akan mengeluarkan tiruan. Setelah itu, Zichen melihat jalan kuno kedua dan jalan kuno ketiga. Jalan kuno ketiga adalah dunia barbar. Saat indra spiritualnya masuk, Zichen melihat suku gagak yang pernah ditinggalinya. Saat itu, suku gagak sudah menjadi suku yang besar. Di samping suku gagak ada suku hitam. Zichen juga melihat Menhu dan Mennyu. Keduanya sekarang menjadi binatang penjaga suku gagak. Indra spiritual Zichen menyapu mereka berdua, tetapi mereka tidak menyadarinya. Hanya dengan satu pikiran, Zichen dapat melihat semua yang ingin dilihatnya. Seolah-olah seluruh dunia ada di matanya. Setelah waktu yang lama, Zichen terbangun. Dia sangat terkejut dengan efek ajaib dari Royal Thunder Soul. Mengendalikan Thunder Soul membuatnya merasa seolah-olah dia berdiri di atas seluruh jalan kuno. Dia telah menjadi penguasa sejati jalan kuno. Tidak ada yang bisa lolos dari indranya di jalan kuno. Jika aku benar-benar bisa melihat semuanya, bukankah aku akan bisa melihat Meng Yao, Mong, dan yang lainnya? Tak lama kemudian, indra spiritual Zichen kembali tenggelam ke dalam jiwa petir. Tempat pertama yang ia periksa adalah stasiun transit tempat Gu Yue berada. Karena ia tahu arahnya, mudah untuk menemukannya. 2012. Ini adalah stasiun transit yang sangat dikenal Zichen. Saat itu, dia telah tinggal di sini selama beberapa bulan dan mendapatkan banyak teman. Tentu saja, penyelamatnya, Gu Siude, juga ada di sini. Selain itu, Gu Yue, Gu Hu, dan teman-temannya juga ada di sini. Zichen tentu saja tidak melupakan gadis kecil menyedihkan bernama Gu Yue yang telah kehilangan semua anggota keluarga dan saudara-saudaranya. Namun, ketika Zichen menyelidiki dengan indera spiritualnya lagi, yang dilihatnya hanyalah setan. Di seluruh dunia ini, yang ada hanyalah setan. Tidak ada tanda-tanda manusia. Kotak itu masih kotak yang sama, dan empat batu hitam di tengah kotak itu masih tercetak dengan jejak tinju Zichen. Tempatnya masih sama, tetapi orang-orangnya telah berubah. Melihat pemandangan di depannya dan mengingat apa yang dikatakan tubuh sempurna tentang tidak ada satupun manusia yang lolos hidup-hidup dari stasiun transit, hati Zichen terbakar amarah. Niat membunuh yang dahsyat melonjak saat aura mengerikan menyapu seluruh ruangan. Ledakan, di bawah aura membunuh yang mengerikan ini, seluruh ruangan bergetar saat aura membunuh itu terwujud. Rumah tempat Zichen berada meledak dengan keras, menyebabkan puing-puing beterbangan di mana-mana. Seluruh rumah meledak saat niat membunuh yang kuat menyapu dunia. Sangguan Yuer dan rekan-rekannya terbang ke udara. Setelah menyingkirkan asap dan debu, mereka menatap Zichen dengan bingung. Zichen, apa yang terjadi? Niat membunuh di sekitar Zichen terwujud dan membawa aura berbahaya. Tidak ada yang berani mendekatinya. Sebelumnya, ketika Zichen membunuh iblis di luar kota, niat membunuhnya tidak begitu kuat. Semua orang terkejut dengan tindakan Zichen. Para kultifator lain dikejauhan merasakannya dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak mengerti siapa yang ingin dibunuh oleh si jahat ini dengan niat membunuh yang begitu kuat yang mengalir di sekelilingnya. Zichen, jangan menakut-nakuti aku. Apa yang terjadi? Suara khawatir sangguan Yuer terdengar lagi. Niat membunuh yang terwujud perlahan menyatu saat emosi Zichen perlahan meredah. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tidak ada. Semua orang mendarat dan melihat bahwa Zichen tidak bersedia mengatakan apapun, jadi mereka tidak bertanya lebih lanjut. Ayo pergi sekarang. Zichen berdiri. Semua orang mengangguk. Tatapan Zichen tiba-tiba tertuju pada tikus pemakan roh. Ekspresinya berubah saat dia akhirnya menekan pikiran untuk segera membalas dendam dan berkata, mari kita cari sumber daya terlebih dahulu. Sumber daya. Semua orang menatap Zichen dengan bingung. Ras iblis akan segera menyerbu, dan mereka dapat membuka jalan kuno dan mencapai dunia luar kapan saja. Sekte Uji baru saja didirikan, dan membutuhkan banyak sumber daya. Ada banyak sumber daya di sini, jadi ini adalah tempat yang bagus untuk mendapatkannya, kata Zichen. Pandangan semua orang tertuju pada tikus pemakan roh. Jelas, hanya tikus pemakan roh yang mampu memenuhi tanggung jawab seberat itu, dan itu adalah tanggung jawab yang sempurna. Jalan kuno itu begitu besar, bagaimana kita akan menemukannya? Tikus pemakan roh mengedipkan mata kecilnya dan bertanya. Saya bisa merasakannya secara kasar. Anda bisa merasakannya dengan saksama. Setelah berkata demikian, Zichen melambaikan tangannya. Kilatan petir muncul dan menyelimuti semua orang. Ketika petir itu menghilang, siluet semua orang juga menghilang. Setelah Zichen pergi, tubuh sempurna muncul. Dia telah menerima berita bahwa Zichen telah melepaskan niat membunuh yang kuat seolah-olah dia ingin membunuh seseorang. Dia datang untuk bertanya, tetapi dia tidak pernah menyangka Zichen akan pergi lebih dulu. Saat Zichen dan yang lainnya muncul kembali, mereka sudah berada di tengah urat mineral besar. Itu masih di dunia ini. Ini adalah tambang manusia yang mencakup puluhan ribu kilometer. Namun, dengan penarikan berbagai faksi utama, tambang di sini sepenuhnya ditempati oleh ras iblis. Rasakan itu, kata Zichen begitu diam muncul. Sebenarnya, Zichen tidak perlu memerintahkan tikus pemakan roh untuk merasakan segalanya. Sesaat kemudian, tikus pemakan roh menarik kembali persepsinya. Ini adalah tambang cair unsur, tetapi sebagian besarnya telah digali. Apakah ada hal lainnya? Tentu saja ada. Mereka pergi terburu-buru dan tidak menambangnya sepenuhnya. Di tengah tambang ini, masih ada tambang yang utuh. Jika mereka menambangnya perlahan, mereka pasti akan menemukannya, tetapi mereka pergi terlalu terburu-buru, jadi tentu saja mereka tidak tahu. Saat mereka berbicara, ras iblis menemukan Zichen dan yang lainnya dan perlahan mendekat. Pergi dan ambil saja, kami akan menunggumu di sini. Begitu Zichen selesai berbicara, tikus pemakan roh itu menggali tanah. Mencari harta karun dan menggali lubang adalah keahliannya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tak lama kemudian, jejak tikus pemakan roh pun menghilang. Indra spiritual Zichen yang sempurna tidak dapat merasakannya. Manusia, beraninya kau datang ke sini. Kau sedang mencari kematian. Pergilah ke neraka, manusia. Ras iblis telah mendekati Zichen, mata merahnya memancarkan niat membunuh. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, hawa membunuh yang dahsyat menyeruak dari tubuh Zichen. Hawa membunuh ini membuat seluruh ras iblis gemetar, seolah-olah mereka berada di dalam es. Membunuh Dengan kata, bunuh, Zichen berubah menjadi kilatan petir dan melesat maju. Kemanapun petir itu lewat, anggota tubuh yang terputus berterbangan, darah menyembur, dan ras iblis menjerit melengking. Zhang Ming dan yang lainnya hendak menyerang, tetapi mereka dihentikan oleh Zhang Haotian. Zhang Haotian berkata, jangan khawatir. Biarkan dia yang mengurusnya sendiri. Zichen menyerbu ras iblis seperti orang gila. Terlepas dari apakah lawannya berada di alam dan atau alam manusia, selama dia melihat mereka, dia akan membunuh. Ras iblis di depan mereka benar-benar tercengang oleh metode pembunuhan gila Zichen. Harus diketahui bahwa situasi ini unik bagi mereka ketika mereka membunuh manusia. Metode pembunuhan semacam ini dapat membuat manusia kehilangan keinginan untuk bertarung dalam sekejap. Namun saat ini, manusia membunuh mereka dengan cara yang sama. Ras iblis panik dan mulai mundur, tetapi Zichen mengejar mereka beberapa mil hingga dia membunuh iblis terakhir. Ras iblis dikejauhan tentu saja melihat pembunuhan gila-gilaan Zichen, tetapi mereka tidak berani maju. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Untungnya, setelah Zichen selesai membunuh, dia tidak terus maju. Sebaliknya, dia berbalik. Emosinya yang sedikit gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Ras iblis tetap berada di pinggiran, tidak berani mendekat. Setengah jam kemudian, sebuah cahaya menyala, dan tikus pemakan roh kembali. Selesai, tikus pemakan roh tampak bangga. Jelas, hasil panennya tidak sedikit. Zichen menenangkan diri dan mengangguk. Baiklah, mari kita pergi ke tempat berikutnya. Dengan token petir kerajaan, Zichen dapat pergi kemanapun yang dia inginkan di jalan kuno. Dengan penjelajahan indera spiritualnya, Zichen menemukan urat mineral lain yang jaraknya ratusan ribu mil. Kali ini, tikus pemakan roh tidak perlu diberitahu. Setelah menyelidiki, ia mengebor tanah. Kali ini, hanya butuh seperempat jam bagi tikus pemakan roh untuk muncul. Zichen telah memberikan labu emas ungu kepada tikus pemakan roh. Selama ia menemukan cairan yuan, ia akan turun dan mengambilnya. Tentu saja, standar tikus pemakan roh sangat tinggi. Ia sama sekali tidak peduli dengan cairan yuan biasa. Kalau saja tidak ada seribu tetes, ia tidak akan membuang tenaganya untuk turun. Ada banyak urat mineral di dunia ini, tetapi tidak semuanya adalah urat yuan liquid. Ditambah lagi, waktunya tidak cukup, jadi Zichen hanya bisa melewati sebagian besarnya. Setelah tinggal di dunia ini selama 10 hari, semua orang memperoleh banyak hal. Di antara mereka, Zhang Ming dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka sudah menjadi pejuang alam siantian, tetapi mereka belum pernah melihat cara seperti itu untuk menemukan sumber daya. Hanya dalam waktu 10 hari, mereka mungkin telah bertambah usia beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun. Namun, karena mereka telah tinggal di sini selama 10 hari, mereka telah beberapa kali beradu pedang dengan klan iblis. Karena itu, mereka telah menarik perhatian sekelompok iblis. Namun bagi Zichen, selama itu bukan iblis alam asal bumi, tidak peduli berapa banyak iblis yang datang, mereka akan musnah. Manusia, tetaplah. Tepat saat Zichen dan yang lainnya hendak meninggalkan dunia ini, sebuah suara yang familiar terdengar. Itu adalah iblis kuat yang mencoba merekrut Zichen. Sebelum iblis itu muncul, aura mengerikan turun dari langit, diikuti oleh jejak telapak tangan hitam pekat di langit. Jejak telapak tangan ini menutupi langit bagaikan telapak tangan raksasa, menutupi seluruh dunia. Pada saat yang sama, jejak telapak tangan ini memiliki efek menyegel ruang. Melihat telapak tangan iblis dari alam asal bumi ini, wajah yang lain langsung pucat. Meskipun telapak tangan ini tidak memiliki niat membunuh, namun jelas dimaksudkan untuk menjebak mereka. Setelah terperangkap dan ditangkap oleh iblis, konsekuensinya akan lebih buruk daripada kematian. Zichen mengangkat kepalanya, melihat telapak tangannya, senyum tipis muncul di wajahnya. Kemudian, tubuhnya memancarkan kilat. Token petir kerajaan muncul di depannya, melepaskan kilat yang menyelaukan. Kilat ini benar-benar menutupi orang-orang di sekitarnya. Kemudian, kilat itu sekali lagi menyebabkan kekosongan bergetar. Sebuah lorong gelap gulita muncul di belakang mereka, dan pada saat berikutnya, kilat itu menyambar mereka dan mereka menghilang. Jejak telapak tangan di langit perlahan menghilang, dan iblis alam asal bumi muncul. Dia melihat ke tempat di mana Zichen dan yang lainnya menghilang, wajahnya penuh dengan kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana mereka bisa menerobos ruang dan melarikan diri sementara dia jelas-jelas sudah menyegel ruang itu. Tubuhnya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di jalan kuno. Menginjak tanah, Zhang Ming dan yang lainnya menghela napas lega. Token kuno ini sangat kuat. Ia masih bisa membawa kita pergi dalam situasi ini. Melihat Zichen menyimpan token kuno itu, yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ini luar biasa. Sayang sekali kamu tidak memberikannya kepadaku lebih awal. Senyum tipis muncul di wajah Zichen. Jika dia memiliki token ini lebih awal, dia tidak akan dikepung di starting ground dan hampir terbunuh oleh pasukan besar. Apa yang kita lakukan di sini? Apakah kita akan menerobos satu demi satu jalan? Tanya Gepu. Yang lain juga menatap Zichen dengan bingung. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Zichen memimpin yang lain dengan cepat. Seolah-olah mereka telah berteleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di puncak gunung. Ini adalah pegunungan yang terus-menerus dengan kiroh yang kaya dan pemandangan yang indah. Zichen jelas tidak membawa mereka ke sini untuk menikmati pemandangan. Tepat ketika semua orang bingung, tetapi sebelum mereka bisa bertanya, tikus pemakan roh berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Setelah bertahan di udara selama sekitar 10 tarikan napas, ia berubah menjadi seberkas cahaya lagi dan melesat turun ke tanah. Selanjutnya, kami akan mencari sumber daya, jelas Zichen. Zhang Ming berseru, Wah, token kuno ini benar-benar alat curang. Jika kita terus mencari sumber daya seperti ini, ketika kita sampai di dunia luar, bukankah sumber dayanya akan sebanding dengan kekuatan besar? Zichen tidak menyangkalnya. Memang ada banyak sumber daya di jalan kuno. Tepat saat tikus pemakan roh mengumpulkan Zichen di bawah tanah, indra spiritual Zichen sekali lagi memindai berbagai dunia di jalan kuno, mencari semua tempat yang mungkin memiliki sumber daya. Bagi Zichen saat ini, sumber daya adalah hal yang paling penting. Setelah dua jam, tikus pemakan roh kembali. Ekspresi bahagianya sudah cukup untuk mengungkapkan banyak pikiran. Begitu keluar, tikus pemakan roh bertanya, apakah ada hal lain di sini? Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih baik. Ayo pergi sekarang. Apa itu? 2013. Buah energi fana. Perkataan Zichen mengejutkan semua orang. Di antara ke enam orang itu, kecuali Zichen, lima orang lainnya semuanya berada di alam inti asal. Pada level mereka saat ini, yang paling mereka butuhkan bukanlah teknik tingkat siantian, tetapi buah yuan fana. Begitu mereka mengonsumsi buah yuan fana, mereka akan dapat melepaskan periode pemahaman yang panjang dan masuk ke alam yuan fana. Namun, buah energi fana dikenal sebagai salah satu buah langka di langit dan bumi. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Zichen akan memiliki token kuno klan petir, yang mewakili tingkat otoritas tertinggi. Lumayan, buah energi fana. Zichen melambaikan lengan bajunya dan pergi bersama kelima orang yang bersemangat itu. Kenamnya muncul kembali di pegunungan. Mereka berada di puncak salah satu gunung. Hal pertama yang mereka lihat bukanlah buah energi fana, tetapi para iblis. Jumlah mereka ada ratusan, dan mereka tersebar di seluruh pegunungan. Selain para iblis, mereka juga melihat banyak binatang aneh. Binatang-binatang aneh ini berkelompok, berdiri berhadapan dengan para iblis dari jauh. Iya, itu iblis. Melihat begitu banyak iblis, ekspresi semua orang berubah. Saat ini, para iblis dan binatang buas masing-masing menempati setengah dari pegunungan. Buah energi fana berada tepat di tengah-tengah pegunungan, di atas gunung tertinggi. Ada enam buah energi fana di pohon ini, tetapi belum matang. Buah-buah itu dilindungi oleh kekuatan aturan. Enam, jumlah mereka ada enam. Melihat ke enam buah energi fana itu, Zhang Ming dan yang lainnya berseru. Mereka khawatir tidak akan ada cukup buah energi fana, tetapi sekarang setelah ada enam, mereka tidak perlu khawatir lagi. Zichen adalah satu-satunya orang di alam energi fana, dan hanya Zichen yang dapat mengalahkan semua iblis dan binatang buas. Enam buah energi fana ini hanyalah sepotong kue baginya. Buah energi fana belum matang. Aku khawatir kita harus menunggu satu tahun lagi. Zichen mengerutkan kening setelah melihat buah-buah itu. Dia merasakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk buah-buah itu matang. Setahun lagi, ekspresi semua orang berubah sedikit. Satu tahun bukanlah waktu yang lama. Demi buah yuan fana, mereka bahkan rela menunggu selama sepuluh tahun, apalagi satu tahun. Namun, mereka sanggup menunggu, tetapi Zichen tidak sanggup, karena ia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Manusia? Manusia telah muncul lagi. Sebelum mereka dapat menemukan solusi yang sempurna, para iblis dan binatang buas menemukan kelompok Zichen di puncak gunung. Para iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan. Melihat manusia muncul, niat membunuh para iblis melonjak. Adapun binatang buas yang eksotis, mereka adalah pasukan asli dunia ini. Baik manusia maupun iblis, mereka tidak menyukainya. Namun, para iblis memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Mereka tidak punya pilihan selain melampiaskan niat membunuh mereka pada manusia. Faktanya, inilah yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka bekerja sama untuk membunuh banyak peserta uji coba manusia. Niat membunuh terpancar dari berbagai puncak gunung dan ditujukan kepada manusia di sisi ini. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada Zichen. Akhir-akhir ini, mereka sudah terbiasa dengan Zichen yang membunuh iblis. Tanpa diduga, kali ini, Zichen benar-benar berkata, jangan lihat aku. Ini adalah jalan kuno dari ujian kuno. Meskipun aku memiliki otoritas tertinggi, itu tidak berarti aku dapat membunuh sesuka hati. Namun, aku dapat menggunakan sebagian kekuatan aturan untuk membuat buah asal fana matang lebih awal. Mata semua orang berbinar saat mendengar ini. Mereka semua adalah seniman bela diri siantian dan telah mampu melawan klan iblis untuk waktu yang lama di bawah kota Tianjiao. Kekuatan tempur mereka secara alami tidak lemah. Selama Zichen memiliki cara untuk membuat buah asal fana muncul terlebih dahulu, mereka akan dapat memblokir serangan klan iblis dan binatang buas aneh. Pikiran spiritual Zichen bergerak, dan seberkas cahaya melesat keluar dari token petir. Cahaya itu langsung melesat ke langit. Pada saat berikutnya, kekuatan aturan jatuh dari langit, melewati lapisan aturan yang melindungi buah energi fana dan mendarat di buah itu. Kemudian, buah energi fana mulai bergetar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Perubahan seperti itu tentu saja menarik perhatian para iblis dan binatang buas. Namun, mereka tidak menyadari bahwa aturan aneh ini berasal dari Zichen. Saat aturan itu jatuh, cahaya pada buah energi fana menjadi lebih terang. Ini adalah tanda pematangan. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Namun, niat membunuh di sekitarnya menjadi lebih kuat. Dalam satu jam, buah energi fana akan matang. Kalian semua cepat selesaikan ini, kata Zichen. Zhang Haotian dan yang lainnya menganggup dan bergegas maju. Pada saat ini, para iblis dan binatang buas juga bergegas mendekat. Membunuh. Dengan teriakan keras, mereka berlima tampaknya telah berubah menjadi pisau tajam dan bergegas maju. Zhang Haotian adalah ujung pisau, memperlihatkan ketajaman yang tak ada habisnya. Engah, engah. Suara pedang batu yang menusuk daging terdengar. Beberapa iblis telah jatuh. Serangan Zhang Haotian benar-benar membunuh dalam sekali serang. Di antara mereka yang selevel, ia menunjukkan kekuatan yang melampaui alam siantian. Di belakang Zhang Haotian ada Zhang Ming dan Sangguan Yueer. Kekuatan mereka tentu saja tidak bisa diremehkan, terutama Sangguan Yueer. Dia tidak lebih lemah dari Zhang Haotian. Kelima orang itu bergegas maju, langsung menuju buah energi fana. Kemana pun mereka lewat, mayat-mayat berjatuhan ke tanah. Para iblis dan binatang buas menderita banyak korban. Hal ini menyebabkan ekspresi kedua belah pihak berubah drastis. Niat membunuh mereka semakin kuat, terutama karena Zhang Haotian dan yang lainnya jelas ingin merebut buah energi fana. Mereka bahkan semakin tidak mau. Maka, pertempuran yang kacau pun terjadi. Dalam pertempuran yang kacau, mereka berlima membentuk lingkaran untuk menghalangi musuh. Adapun tikus pemakan roh, ia bersembunyi terlebih dahulu. Ia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Zichen berdiri di puncak gunung dan menyaksikan dengan tenang. Ia tidak mengulurkan tangan membantu. Di antara mereka berlima, ada dua orang yang sangat hebat, Zhang Haotian dan Sangguan Yueer, yang cukup mampu menghadapi para iblis dan binatang buas di sekitar mereka. Begitu pertempuran meletus, para iblis dan binatang buas menderita kerugian besar. Seiring berlanjutnya pertempuran, semakin banyak korban yang jatuh. Kekuatan super dari kelima orang itu mengejutkan mereka. Semakin mereka bertarung, semakin mereka menjadi takut. Tiba-tiba, seorang iblis melihat Zichen berdiri diam. Tangkap manusia ini dan ancam mereka, teriak iblis. Dibandingkan dengan Zhang Haotian dan yang lainnya, Zichen hanyalah satu orang. Dia tampak lebih mudah dihadapi. Jadi, dalam sekejap, tujuh atau delapan iblis dan puluhan binatang buas menyerbu ke arah Zichen. Cici, suara khas Jepang. Zichen berdiri diam, tetapi cahaya bersinar di sekelilingnya. Cahaya ini sangat kuat, merobek ruang dan menyebar ke segala arah. Inilah kekuatan aturan, teriak seorang iblis. Wajahnya penuh keterkejutan, dan dia berbalik untuk lari. Namun begitu aturan itu berlaku, tak seorang pun dapat lolos. Kekuatan aturan yang melonjak membelah tubuh para iblis dan binatang buas. Lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik yang menyerbu ke depan tewas dalam sekejap. Metode semacam itu mengejutkan ras iblis dan binatang buas sekali lagi. Mereka menatap Zichen dengan ketakutan dan waspada. Setelah mengetahui bahwa pihak lain tidak bergerak, Mereka sekali lagi mengalihkan perhatian mereka ke kelompok Zhang Haotian. Pembantaian lainnya dimulai. Buah energi fana akan matang dalam waktu satu jam, tetapi pertarungan tidak berlangsung selama satu jam. Pertarungan hanya berlangsung selama setengah jam sebelum berakhir. Di tanah, mayat-mayat tergeletak di tanah. Ada iblis dan binatang buas. Darah mengalir seperti sungai. Melihat kelima manusia itu, hanya beberapa dari mereka yang mengalami luka ringan. Ini adalah pembantaian. Jika pertempuran berlanjut, lebih banyak iblis dan binatang buas akan mati. Mereka semua cerdas dan tidak bodoh. Mereka memutuskan untuk berhenti. Namun, setelah berhenti, mereka tidak bubar. Sebaliknya, mereka menunggu di sekitar. Jelas, mereka ingin menunggu hingga buah matang sebelum mengambilnya untuk terakhir kalinya. Satu jam berlalu dengan cepat. Kekuatan aturan yang menyimpang di sekitar buah energi fana menghilang. Para iblis dan binatang buas menyerbu ke arah buah energi fana seperti orang gila. Namun sebelum mereka sampai, sesosok hitamlah yang pertama kali tiba di depan buah energi fana. Sosok hitam itu adalah Zhang Haotian. Tanpa berkata apa-apa, dia menyingkirkan enam buah energi fana dan menghilang dalam sekejap. Begitu sosoknya menghilang, puncak gunung tempat dia berada dikelilingi oleh puluhan gelombang energi. Gelombang energi itu meledak, dan setengah dari puncak gunung itu runtuh. Badai yang dahsyat mulai mendatangkan malapetaka. Sosok Zhang Haotian muncul di depan Zhang Ming dan yang lainnya lagi. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan pakaian hitamnya robek di banyak tempat. Jelas, dia telah menghindar tepat waktu, tetapi dia masih terluka. Maju, teriak Zhang Haotian, dan kelima orang itu mulai mundur. Putaran pembantaian lainnya dimulai. Manusia mati demi kekayaan, seperti halnya burung mati demi makanan. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah. Selanjutnya, para iblis dan binatang buas melancarkan serangan ganas terhadap Zhang Haotian dan yang lainnya. Serangan semacam ini seperti seekor ngengat yang melesat ke dalam api. Hasilnya sudah diputuskan. Kelima orang itu berhasil keluar dari kepungan. Zichen mengangkat tangannya dan menyerang dengan kekuatan aturan, membubarkan para pengejar. Kemudian, dengan lambayan tangannya, kelompok itu menghilang. Selanjutnya, Zichen dan yang lainnya mulai melakukan perjalanan melalui jalan kuno. Setiap kali Zichen berhenti di jalan kuno, tujuannya adalah untuk menemukan sumber daya atau metode kultivasi. Zichen saat ini sangat pemilih dalam hal sumber daya dan metode kultivasi. Sumber daya harus berupa cairan unsur berkualitas tinggi, dan metode kultivasi harus berupa teknik siantian. Barang-barang ini diserahkan kepada Sekte Wuji, dan Zichen tidak terlalu membutuhkannya sekarang. Kekuatan Zhang Haotian dan Sangguan Yuer telah mencapai puncaknya. Selanjutnya, mereka mengasingkan diri di dalam labu emas ungu, bersiap untuk memurnikan buah asal fana dan menerobos ke alam asal fana. Zhang Ming dan yang lainnya masih sedikit kurang, tetapi mereka tidak terburu-buru. Itu hanya masalah waktu. Selain itu, dengan buah asal mortal di tangan mereka, mereka memiliki keyakinan di hati mereka, dan kecepatan menerobos ke puncak secara alami akan meningkat. Adapun tikus pemakan roh, meskipun kekuatannya telah mencapai puncak, ia memiliki beban berat di pundaknya, jadi Zichen tidak membiarkannya menyendiri untuk memurnikannya. Sebaliknya, ia berkeliaran di bawah tanah berbagai dunia setiap hari, mengumpulkan lebih banyak cairan unsur untuk Zichen. Rute yang dipilih Zichen dekat dengan stasiun transit. Tujuan pertamanya tetaplah stasiun transit. Tepat saat Zichen tengah menyusuri jalan kuno, Su Mengyao tengah berlari menyelamatkan diri bersama Lin Sui. Mereka berdua, satu di atas Flying Divine Tiger dan satu lagi di atas Savage Dragon, melarikan diri dengan kecepatan yang amat cepat. Saat mereka melarikan diri, binatang buas aneh akan menyerbu dari tanah dan menyerang mereka. Di belakang mereka, ada banyak ahli iblis. Enyahlah, harimau ilahi terbang itu geram, dan aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Raungan, raungan naga itu terdengar, dan naga buas juga melepaskan auranya. Aura kedua binatang suci itu membuat binatang-binatang aneh di bawah ketakutan, tetapi mereka tidak mundur. Sebaliknya, serangan mereka menjadi semakin ganas. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Wajah kecil Lin Sui memucat ketika dia melihat kerumunan binatang aneh di depan mereka. Ada peluang untuk bertahan hidup di depan kita. Ikuti aku, tubuh Su Mengyao memancarkan cahaya yang sangat misterius. Dia tidak panik, dan bergegas maju bersama Lin Sui. Namun, setelah berlari beberapa mil, dia menemukan bahwa ada terlalu banyak binatang aneh di depan mereka. Ketika dia tidak bisa melewati mereka, dia melambaikan lengan bajunya yang putih. 1014 Cahaya misterius itu merobek kekosongan, dan lorong gelap gulita pun muncul. Itu adalah lorong menuju dunia luar. Jika Zichen atau penjaga jalan kuno lainnya melihat ini, rahang mereka akan ternganga. Metode Su Mengyao sama seperti token kuno milik Zichen. Ini adalah posisi yang paling akurat, membuka jalan kuno dengan satu serangan. Dua manusia dan dua binatang itu melintas dengan cepat. Namun, masih ada energi misterius di pintu masuk, jadi pintu itu tidak langsung tertutup. Binatang-binatang aneh dan setan-setan yang mengejar di belakang mereka pun ikut menyerbu. Entah itu binatang buas atau setan, mereka tidak terkejut dengan pemandangan ini. Mereka telah mengikuti kedua manusia ini melalui beberapa dunia di jalan kuno. Pengejaran semacam ini telah berlangsung lama. Meskipun Su Mengyao dan yang lainnya kuat, dan mereka memiliki eksistensi yang kuat seperti naga buas dan harimau terbang, mereka masih kelelahan. Ini adalah kelelahan mental, dan itu bukan sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan pil harta karun. Terakhir kali mereka berpisah dengan Zichen, sudah seratus tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu, jalan kuno berubah. Aturan dan segala sesuatu di jalan kuno berubah. Jalur etiril Su Mengyao memungkinkannya merasakan bahaya lebih awal. Kemudian, dia mencari jalan keluar. Ketika dia mencari jalan keluar, dia menemukan Lin Suye. Seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan. Kemudian, jalan etiril membimbing Su Mengyao ke jalan keluar. Kaka, mereka mengejar lagi. Begitu mereka tiba di dunia baru, suara Lin Suye terdengar. Tubuh Su Mengyao memancarkan cahaya misterius. Pada saat yang sama, matanya terus-menerus menghitung, mencari jalan keluar. Membunuh. Ketika matanya kembali berkilat, Su Mengyao berteriak dingin. Cahaya misterius itu langsung berubah menjadi aura pembunuh. Mengikuti arahan Su Mengyao, mereka menyerbu maju dan membunuh di jalan berdarah. Kali ini, setelah menempuh perjalanan sekitar 100 ribu mil di dunia ini, Su Mengyao kembali menggunakan cahaya etiril. Kekosongan di depan mereka terbelah, dan keduanya menghilang. Di dunia ketiga, pertempuran sedang pecah. Toko utama dalam pertempuran itu adalah seorang wanita cantik yang memegang pedang berwarna-warni. Setiap kali dia menebas, akan ada dengungan pedang yang keras antara langit dan bumi, dan niat pedang yang tak terbatas akan mendatangkan malapetaka. Selain suara pedang, terdengar juga suara auman naga dan harimau di antara langit dan bumi. Wanita itu sedang duduk di atas ekor binatang aneh berkepala naga dan bertubuh harimau. Kekuatan tempur binatang aneh itu sangat kuat. Cakar naganya dapat merobek ruang. Manusia dan binatang bekerja sama untuk menumpas para setan dan binatang. Tiba-tiba, ruang di depan wanita itu terpecah. Wanita itu sibuk membunuh musuh-musuhnya dan tidak sempat memperhatikan sekelilingnya. Sementara itu, binatang buas eksotis berkepala naga dan bertubuh harimau itu melancarkan serangan ke samping. Cakar naganya merobek ruang dan bertabrakan dengan sesuatu. Objek tabrakan itu juga berupa cakar naga, cakar naga yang memancarkan cahaya hijau. Longhu, beraninya kau mencoba membunuh kami. Bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah, itu adalah guru humu. Setelah itu, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Namun, suara gemuruh itu jelas mengandung kegembiraan. Yang pertama muncul adalah naga liar. Dialah yang menangkis serangan itu. Sue Lin berada di punggung naga liar. Kemudian datanglah harimau terbang dan Sue Mengyao. Penguasa Longhu terkejut saat mendengar suara yang dikenalnya dan merasakan aura yang dikenalnya. Bahkan Wang Sianer menoleh dan melihat Sue Mengyao dan Lin Sue. Kakak Mengyao, adik Lin Sue, ada sedikit ekspresi terkejut di wajah cantiknya. Di dunia jalan kuno yang tak terbatas, mereka bertemu lagi dengan wajah yang sudah dikenal. Keduanya terkejut. Namun, jelas bukan saatnya untuk gembira tentang reuni. Setelah keduanya mengangguk, Sue Mengyao berkata, ayo pergi. Wang Sianer tidak tahu apa yang terjadi dan hanya bisa mengikuti mereka berdua. Namun, begitu mereka pergi, gelombang aura yang kuat tiba di dunia ini, disertai gelombang iblis dan binatang buas. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada begitu banyak setan dan binatang buas di dunia ini? Wang Sianer berbalik dan ekspresinya langsung berubah. Nanti aku ceritakan, larilah untuk menyelamatkan diri, kata Sue Mengyao. Semakin banyak dunia yang mereka lintasi, semakin banyak pula binatang buas dan setan yang mengepung mereka. Dalam keadaan normal, binatang tidak dapat menyeberangi jalan kuno dan mencapai dunia lain. Meskipun setan bisa menyeberang, itu pasti tidak semudah ini. Karena itu, mereka mengejar Sue Mengyao, bukan hanya untuk membunuhnya. Di dunia lain, sang pendeta berlumuran darah karena semua pembunuhan. Manusia dan iblis adalah musuh alami. Memang benar bahwa mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Namun, dalam keadaan tertentu, keduanya dapat bekerja sama. Misalnya, situasi saat ini. Di kejauhan, ada sekelompok penantang manusia. Di samping mereka ada setan dan binatang buas. Adapun sang pendeta, ia telah menjadi musuh manusia, setan, dan binatang buas. Di depan biksu itu, ada lebih dari seratus mayat. Ada manusia, setan, dan binatang buas. Dia memegang pedang panjang dan tubuhnya berlumuran darah. Niat membunuh di sekelilingnya hampir nyata. Pedang panjang di tangannya bergetar. Manusia, iblis, dan binatang semuanya gemetar. Ujung pedang itu menunjuk ke depan. Biksu itu berkata dengan dingin, Siapapun yang berani menyentuh buah asal fana milikku akan mati. Ekspresi biksu itu mengerikan. Tubuhnya berlumuran darah. Ketika dia berbicara, semua orang terkejut. Di belakang biksu itu, ada pohon yang penuh dengan buah asal mula fana. Jumlahnya banyak sekali. Pada saat ini, buah asal mortal hampir matang. Namun, biksu itu telah membunuh begitu banyak manusia, sehingga iblis dan binatang buas tidak berani mendekatinya. Biksu, jangan pergi terlalu jauh. Satu buah asal fana sudah cukup untukmu. Namun, ada delapan di pohon itu, teriak seorang manusia di alam inti primal yang sempurna. Ini adalah seniman bela diri bawaan dengan kekuatan tempur yang kuat. Namun, biksu itu telah membunuh lebih dari sepuluh orang di level ini. Karena itu, dia hanya berani berteriak dari jauh dan tidak berani mendekat. Manusia, kau terlalu serakah, kata iblis dengan dingin. Adapun binatang buas, mata mereka dipenuhi dengan dingin. Omong kosong, apakah delapan buah asal mortal itu banyak? Tahukah kamu berapa banyak temanku? Belum lagi delapan, delapan belas pun tidak akan cukup, kata biksu itu dengan dingin. Selain perubahan waktu, perubahan yang paling kentara di jalan kuno adalah seringnya kemunculan buah asal mula fana. Jika seseorang dapat menjelajahi semua jalan kuno dalam sekejap, mereka akan menyadari bahwa ada banyak buah asal fana di jalan kuno tersebut. Selain jalan kuno, buah asal mula fana muncul di mana-mana di seluruh benua Tianwu. Terlebih lagi, semuanya adalah buah asal fana yang akan segera matang. Melihat sikap keras kepala sang pendeta, sang ahli manusia berkata dengan dingin, jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Sang pendeta mengarahkan pedangnya ke ahli manusia dan berkata dengan nada meremehkan, berunding. Berunding saja. Apakah aku perlu bernegosiasi dengan sampah sepertimu? Jangan khawatir. Saat aku membunuh orang nanti, kaulah orang pertama yang akan kubunuh. Ekspresi manusia seniman bela diri bawaan berubah drastis. Mayat-mayat yang berserakan di tanah adalah alasan mengapa biksu itu begitu percaya diri. Semua manusia adalah penantang dan masing-masing dari mereka sombong. Tidak ada pemimpin yang bersatu. Begitu pula dengan binatang buas. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa pemimpin. Di sisi lain, para iblis lebih bersatu. Namun, biksu itu terlalu kuat. Bahkan jika mereka bersatu, mereka tidak dapat membunuh biksu itu. Untuk sesaat, ketiga pihak ragu-ragu. Mereka tidak bisa maju, dan mundur bahkan lebih mustahil. Tiba-tiba, energi aturan pada pohon buah asal mortal bergetar hebat. Energi aturan di sekitarnya mulai terdistorsi dan buah asal mortal bersinar lebih terang. Ini adalah tanda bahwa buah asal mortal akan segera matang. Namun, dengan energi aturan, tidak ada yang berani maju. Ketiga pihak saling berpandangan dan hanya berani mendekat perlahan. Sang biksu menatap pohon buah asal mula fana dengan penuh semangat dan menyaksikan buah asal mula fana itu matang. Energi aturan menghilang dan buah asal mula fana pun matang. Namun, di atas pohon buah asal mortal, terjadi fluktuasi energi yang tiba-tiba. Kemudian, sebuah lorong gelap gulita muncul dan beberapa sosok turun. Sialan, beraninya kau merebut buah asal mula mortal dariku. Kau sedang mencari kematian. Biksu itu marah ketika sekelompok orang tiba-tiba muncul tepat saat ia hendak mengambil buah asal mula mortal. Biksu yang geram itu tentu saja tidak dapat menahan diri dan melancarkan serangan terkuatnya. Ibu, ibu. Itulah dua suku kata pertama dari mantra enam suku kata. Pada saat itu, kata-kata itu diucapkan oleh biksu itu, membentuk kekuatan penghancur aneh yang melesat maju. Pada saat yang sama, kekuatan penghancur ini juga menyebar ke kedua belah pihak. Ketika manusia, iblis, dan binatang melihat serangan ini, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka semua menghindar. Serangan ini terlalu mengerikan. Kemanapun mantra itu lewat, tak seorang pun yang tersisa hidup. Ketika kekuatan penghancur mantra mencapai bagian depan, tiba-tiba, sinar cahaya ilusi muncul. Cahaya ini bersifat ilusi dan misterius, membentuk perisai cahaya yang sepenuhnya melindungi semua orang. Ketika mantra mencapai bagian depan, kekuatan penghancur yang beriak menjadi sangat jinak. Itu hanya membuat perisai cahaya bergetar beberapa kali sebelum menghilang. Melihat ini, raut wajah biksu itu berubah drastis. Dia belum pernah melihat orang yang bisa dengan mudah menetralkan mantra-nya. Bahkan Zichen pun tidak bisa. Eh, buah asal mula fana. Pada saat ini, teriakan terkejut terdengar. Kemudian, seberkas cahaya jatuh dan langsung menyapu delapan buah asal mula fana. Biksu itu begitu marah hingga ingin mengutuk, tetapi begitu membuka mulutnya, ia melihat dengan jelas siapa orang itu. Kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya ditelan kembali dengan paksa. Ekspresi wajahnya dengan cepat berubah menjadi terkejut. Kalian. Tentu saja kami. Keledai botak. Kau ingin membunuh kami. Membunuh kakek harimaumu. Orang yang berbicara tentu saja adalah harimau dewa terbang. Mengapa kalian ada di sini? Wajah biksu itu masih dipenuhi keterkejutan. Kami di sini untuk mencari jalan keluar. Tepat saat suara sumengyau berakhir, cahaya misterius membawa semua orang menjauh beberapa ratus meter seolah-olah sedang berteleportasi. Kemudian, tempat mereka berdiri tadi diterjang oleh energi itu. Pada saat yang sama, gelombang aura yang kuat turun. Energi itu meledak, dan biksu itu adalah orang pertama yang menanggung beban energi itu. Ia terbang melewati dua gunung sebelum mendarat di tanah. Ketika ia bangkit, mulutnya penuh dengan rumput. Kalian ingin membunuhku, biksu itu menatap. Keledai botak, jika kau ingin hidup, larilah. Harimau ilahi terbang meraung. Su mengyaudan yang lainnya adalah yang pertama berlari. Kalian, melihat semua orang berlarian, pendeta itu sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Kalian ini terlalu tidak setia. Kalau mau lari, lari saja. Setidaknya tinggalkan aku buah asal mula mortal. Jika saja dia tidak merasakan aura jiwa mereka, pendeta itu takut dia akan mengutuk dan melawan mereka sampai mati. Namun, saat biksu itu berbalik, dia melihat awan hitam besar turun dari langit. Ekspresinya langsung berubah. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa awan hitam itu penuh dengan setan. Dengan teriakan aneh, dia berbalik dan berlari. Saat mereka berlari mencari jalan keluar, Zichen memimpin kelompok itu ketujuan pertama mereka. Itu adalah stasiun transit. Namun, saat itu, tidak ada manusia di stasiun transit. Semuanya adalah setan. 1015 Di stasiun transit ini, para iblis sudah berdiam di sini. Dan bahkan ada iblis yang berkultivasi di alun-alun. Gedung-gedung tinggi juga dibangun di tempat lain. Dan para setan telah menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka. Saat Zichen muncul, niat membunuh yang gila-gilaan melonjak di langit. Niat membunuh ini hampir nyata. Dan membawa tekanan yang tak dapat dijelaskan yang membuat semua iblis di dunia ini khawatir. Ada manusia. Manusia ada di sini. Bunuh mereka. Bunuh manusia. Ketika para iblis melihat Zichen dan kelompoknya, mereka semua melompat dan menyerbu ke arah Zichen di langit. Bunuh. Teriak Zichen dan menjadi orang pertama yang menyerbu. Raungan naga terdengar, dan cahaya perak menyala. Sinar cahaya menyerbu ke dalam iblis, dan pembantaian pun dimulai. Pada saat yang sama, Zhang Ming dan yang lainnya juga bergegas turun dan menyerang iblis-iblis itu. Of. Cahaya tombak itu menyapu, dan lima hingga enam iblis terpotong menjadi dua. Kekuatan yang kuat memasuki tubuh mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Stasiun transit ini dulunya dihuni banyak manusia, tetapi saat para setan menyerbu, tak satu pun dari mereka yang selamat. Gu Yue, Gu Hu, monyet kecil, dan yang lainnya semuanya mati. Zichen tidak melihat bagaimana mereka mati, tetapi dia berpikir bahwa itu pasti kematian yang mengerikan. Setelah mengetahui ada masalah dengan stasiun transit, Zichen akhirnya tahu mengapa dia begitu gelisah. Itu Gu Yue. Meskipun tidak ada hubungan apapun di antara mereka berdua, Zichen memberi Gu Yue sebuah janji. Janji ini seperti tali yang menghubungkan mereka berdua. Kematian Gu Yue langsung dirasakan oleh Zichen, dan dia merasa gelisah. Meskipun pikiran Zichen dipenuhi oleh Gu Yue, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Pikirannya lembut, tetapi tangan dan matanya kejam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Kemana pun dia lewat, setan-setan itu berjatuhan ke tanah, dan tidak ada satupun mayat yang tersisa. Darah segar telah membentuk sungai kecil di belakang Zichen. Bunuh, teriak Zichen sekali lagi, dan sekelompok iblis lainnya pun tumbang. Kekuatan iblis-iblis ini sebagian besar adalah inti alkimia. Menghadapi Zichen di level ini, mereka tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk membalas. Manusia, pembantaian semacam itu tentu saja membuat para iblis di alam fana waspada. Kelompok iblis itu terpisah. Iblis tingkat asal manusia menyerbu ke arah Zichen dan menyerang dengan ganas. Pukul, tombak di tangan Zichen bergetar, dan cahaya tombak melesat sejauh lebih dari 10 meter. Zichen memegang tombak dan menebasnya. Iblis dari alam asal fana bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipotong menjadi dua bagian oleh ujung tombak. Manusia terkutuk, beraninya kalian datang ke sini dan bertindak kejam. Matilah. Begitu satu iblis tahap asal usul manusia terbunuh, beberapa iblis tahap asal usul manusia lainnya datang dan berteriak pada saat yang sama. Zichen tidak lagi kehilangan kendali atas emosinya, tetapi ekspresinya sedingin es. Tatapan matanya yang dingin membuat hati para iblis bergetar. Tombak di tangannya bergerak lagi, dan para kultifator alam asal fana terjatuh ke dalam genangan darah. Perseteruan berdarah harus dibalas dengan darah. Zichen menjadi gila, dan mayat-mayat di tanah semakin banyak. Terlepas dari apakah mereka berada di alam asal mortal atau alam inti dalam, mereka semua sama di depan Zichen. Satu serangan, mati. Para setan berubah dari gila menjadi kaget, panik, dan akhirnya takut. Ketika iblis tahap asal mula fana maju untuk meledakan diri mereka sendiri, namun gagal membunuh Zichen, mereka akhirnya takut. Mundur, cepat mundur, aku akan menghentikannya. Suara yang sangat agung terdengar. Itu adalah seorang tetua dari ras iblis yang muncul. Dia memancarkan aura seorang kultifator tahap akhir asal mortal. Manusia, kamu memang kuat, tetapi kamu datang ke tempat yang salah untuk bertindak kejam. Sang tetua muncul di udara dan menghalangi jalan Zichen. Sementara itu, setan-setan lain menerima perintah dan menyerbu keluar dengan gila-gilaan. Mereka berlari sekencang-kencangnya, karena takut terbunuh kalau terlalu lambat. Zhang Ming dan yang lainnya juga melintas dan muncul di belakang Zichen. Zhang Hao Tian dan sangguan Yuer tidak muncul. Hanya ada Zhang Ming dan dua orang lainnya, serta tikus pemakan roh. Napas Zichen menjadi cepat saat ia terus membunuh. Ia tidak mengejar para iblis yang melarikan diri. Sebaliknya, ia menatap dingin ke arah tetua ras iblis. Manusia, jika kau pergi sekarang, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Melihat Zichen terdiam, tetua itu berkata lagi. Sinar cahaya berkelebat, dan aura kuat satu demi satu muncul dari kejauhan. Ketiga ahli ras iblis itu telah tiba. Ketiga orang ini semuanya adalah kultifator tahap akhir asal fana, yang sama dengan tetua ras iblis. Mereka berempat berdiri berdampingan dan menatap dingin ke arah Zichen. Napas Zichen berangsur-angsur tenang. Dia mencengkeram tombak di tangannya erat-erat. Tampaknya dia akan menyerang lagi. Pupil mata keempat iblis itu tiba-tiba mengecil. Mereka tidak langsung menyerang, bukan karena ingin memberinya kesempatan hidup, tetapi karena takut akan kekuatannya. Sekarang ketika dia hendak menyerang, mereka menjadi waspada. Tuan, ini buruk. Dunia ini tertutup. Kita tidak bisa keluar. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kejauhan. Tuan, kita tidak bisa keluar. Saluran teleportasi tidak berfungsi. Lalu, teriakan panik datang satu demi satu. Ketika tetua ras iblis mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Dia menatap Zichen lagi dan bertanya, apakah ini yang kau lakukan? Zichen berkata dengan dingin dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, hari ini, tidak ada satupun iblis yang akan lolos. Tidak ada satupun dari mereka yang akan hidup. Kau, ekspresi tetua ras iblis berubah lagi. Namun, pada saat ini, Zichen menyerang. Tombak itu berkelebat dan menebas ke bawah, mengarah langsung ke orang tua itu. Sang tetua berteriak dan menggunakan energi dalam tubuhnya untuk memblokir serangan itu. Dia berhasil memblokir serangan Zichen, tetapi itu hanya satu serangan. Ketika serangan kedua datang, tubuh tetua itu terpecah belah dan kesadaran spiritualnya hancur. Jelaslah, di dunia ini, orang tua adalah yang terkuat. Dia hanya bisa menangkis satu serangan dari Zichen, sedangkan tiga serangan lainnya bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun. Melihat keempat kultifator tahap akhir Mortal Origin terbunuh dengan mudahnya, ketakutan dalam hati para iblis telah mencapai batasnya. Mereka tidak lagi berharap untuk menghentikan atau membunuh manusia itu. Satu-satunya cara yang dapat mereka pikirkan untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri. Tidak seorang pun bisa lolos. Dengan teriakan Zichen, badai hukum melanda seluruh dunia. Ordo kuno kerajaan dapat mengaktifkan hukum dunia ini, tetapi tidak dapat membunuh. Namun, Zichen tidak ingin menggunakan hukum untuk membunuh. Dia ingin membalas dendam, dia ingin membunuh iblis satu persatu dengan tangannya sendiri. Di dunia ini, semua iblis merasakan ada belenggu tambahan di tubuh mereka, seolah-olah mereka diikat dengan rantai. Kemudian, tubuh mereka tanpa sadar terbang menuju alun-alun. Ketika mereka tiba di alun-alun, mereka kembali bebas bergerak. Namun, yang menanti mereka adalah tombak Zichen. Pada hari ini, seluruh alun-alun dipenuhi mayat. Mayat-mayat tergeletak di tanah, dan darah mengalir seperti sungai. Tak satupun iblis yang selamat. Setiap dari mereka terbunuh. Zichen melakukan pembunuhan berantai hari ini. Dia benar-benar tidak membiarkan satupun orang hidup. Matahari yang terik menyinari tubuh Zichen. Setelah beberapa jam membunuh, tubuhnya sudah bermandikan darah. Bahkan rambutnya pun meneteskan darah. Setelah membunuh semua iblis, Zichen tidak senang sama sekali. Hidup tidaklah setara. Balas dendam bukanlah nyawa yang dibalas nyawa. Zichen lebih suka tidak membunuh iblis-iblis ini daripada membiarkan manusia di stasiun transit mati. Zichen sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Zhang Ming dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya membersihkan medan perang. Pil iblis itu adalah hal yang baik. Itu adalah sumber daya. Mereka harus meminumnya. Zichen memegang tombaknya dan berjalan menuju batu hitam selangkah demi selangkah. Di dunia ini, semua yang ada dalam ingatannya telah lenyap. Hanya batu hitam yang tersisa. Di atas batu hitam itu, bekas kepalan tangan dan telapak tangan terlihat jelas tertinggal di atasnya. Zichen mengangkat kepalanya dan menatap batu hitam itu dengan bingung. Dia tinggal di sana selama sehari semalam. Keesokan harinya, ketika matahari bersinar di tempat yang sama, Zichen perlahan menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Ledakan. Energi mengalir deras di sekujur tubuhnya. Jubahnya robek, dan sinar cahaya berkelebat di sekujur tubuhnya. Saat cahaya itu menghilang, Zichen telah berganti pakaian bersih. Darah di wajah dan rambutnya telah menghilang. Ayo pergi. Zichen menghela nafas dan memimpin ketiganya menyusuri jalan. Ketika mereka pergi, seluruh stasiun transit berubah menjadi dunia api. Mayat-mayat iblis terbakar, dan sungai yang terbentuk oleh darah iblis juga terbakar. Ini adalah api energi yang ditinggalkan oleh Zichen. Di bawah api ini, semua yang ada di sini akan terbakar, tidak menyisakan apapun. Berikutnya, Perburuan Harta Karun di Jalan Kuno. Gadis kecil, apakah perhitunganmu akurat? Kita telah berlari ke beberapa dunia. Mengapa kita belum menemukan peluang untuk bertahan hidup? Biksu yang telah mengikuti Sumeng Yau ke beberapa dunia di Jalan Kuno bertanya dengan tidak puas. Kami masih hidup, yang merupakan peluang terbesar untuk bertahan hidup, kata Flying Divine Tiger. Tapi kapankah kehidupan pelarian ini akan berakhir? Menghadapi pertanyaan Biksu itu, Flying Divine Tiger berkata dengan nada meremehkan, Sudah berapa lama kamu berlari? Baru beberapa hari, tahukah kamu sudah berapa lama kita berlari? Sudah beberapa tahun, kami telah bertahan, tapi kamu tidak bisa. Biksu itu mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku tidak terbiasa berlari. Kau harus tahu bahwa aku, Tuan Zheng, bertugas membunuh. Biasanya, orang lain yang berlari karena aku. Kapan aku pernah berlari? Tidak apa-apa jika kau tidak ingin lari. Kau tinggal saja dan bunuh iblis-iblis dan binatang-binatang bermutasi itu. Berpikir tentang awan hitam yang besar, Biksu itu menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon. Dia mengakui bahwa dia kuat, tetapi dia tidak cukup kuat untuk melawan 10 ribu orang. Kalau dia benar-benar dikepung, dia akan kelelahan sampai mati. Saat berlari, masih ada pertempuran. Yang lain sudah kelelahan dan jarang berbicara. Di sisi lain, Biksu dan harimau dewa terbang masih sangat bersemangat. Mereka sering bertengkar. Yang satu menyebut dirinya dewa harimau, dan yang lainnya menyebut dirinya dewa Zheng. Ketika mereka berdua bersama, hal itu menambah sedikit kesenangan pada kehidupan yang tak bernyawa karena harus melarikan diri. Satu jam kemudian, kelompok itu bertemu lagi dengan binatang buas dan setan yang bermutasi. Ketika Biksu itu melihat setan-setan itu, ia langsung marah. Mengapa ada setan di setiap dunia? Lagi pula, mereka sangat banyak. Biksu yang marah itu adalah orang pertama yang menyerbu. Kemudian, dia membuka jalan berdarah bagi kelompok itu. Sambil menyerbu ke depan, Su Mengyao yang berwajah pucat membuka jalan kuno lain bagi kelompok itu. Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Melihat wajah Su Mengyao yang pucat dan tenaga yang dikeluarkannya jauh lebih lemah, Biksu itu tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Su Mengyao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Aku bisa merasakan bahwa kehidupan semakin dekat dengan kita. Selama waktu ini, Su Mengyao menggunakan jalan halus untuk menyimpulkan lagi. Kemudian, dia terus batuk darah. Semangatnya semakin melemah. Dia mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Su Elin dan yang lainnya khawatir, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat membantu Su Mengyao saat ini. Karena yang terakhir menguras banyak semangat. Pil-pil yang berharga tidak efektif. Satu-satunya cara adalah beristirahat. Tetapi dalam situasi ini, jika mereka meninggalkan Su Mengyao, mereka hanya akan dikepung. Dan jika mereka dikelilingi oleh setan yang tak terhitung jumlahnya dan binatang yang bermutasi, yang akan ada hanyalah kematian. Ketika dia muncul kembali, Su Mengyao akhirnya menyerah dan jatuh. Sebelum jatuh, dia berkata, hidup ada di dunia ini. 1016. Tiba-tiba, aura misterius muncul dari token petir kerajaan. Aura ini misterius sekaligus familiar. Ekspresi Zichen sedikit berubah, dan dia mengarahkan pikiran spiritualnya ke dunia tempat aura itu berasal. Apa yang terlihat di mata Zichen adalah hamparan awan hitam yang menutupi langit dan menutupi matahari. Zichen tidak asing lagi dengan fenomena ini. Jelas, awan hitam itu dipenuhi oleh setan. Selain setan, Zichen juga melihat gelombang binatang buas yang dibentuk oleh banyak binatang buas aneh di arah lain. Sepanjang perjalanan, Zichen telah menjelajahi banyak dunia dengan pikiran spiritualnya. Tentu saja, dia tahu berapa banyak binatang buas dan setan aneh yang dapat masuk ke dalam satu dunia. Jumlah binatang buas dan setan aneh di dunia ini jauh lebih banyak dari biasanya. Belum lagi ini adalah jalan kuno tingkat inti asal, bahkan seorang kultifator tingkat fana tidak akan memiliki kesempatan bertahan hidup setelah memasukinya. Sangat tidak biasa bagi begitu banyak iblis dan binatang aneh untuk muncul di dunia ini. Saat Zichen sedang menebak apakah ada harta karun langka di dunia ini, dia mendengar teriakan yang dikenalnya. Enyahlah! Suara itu terdengar keras dan menggelegar. Berani sekali kau bersikap begitu kejam di hadapanku. Kau sedang mencari kematian. Teriakan itu terdengar lagi. Emosi Zichen langsung berfluktuasi. Jelas, dia mengenali bahwa itu adalah suara tyran. Setelah suara tyran, terdengar serangkaian raungan naga dan harimau. Memobilisasi kekuatan aturan, Zichen melihat menembus awan hitam dan melihat ke bawah. Sekilas, dia melihat tyran, Longhu, Barbaric Dragon, dan Flying Divine Tiger. Ketiga yang terakhir berukuran besar, sementara kepala tyran bersinar. Itu sangat menarik perhatian. Kemudian, Zichen melihat Wang Sianer dan Lin Sui. Di antara mereka ada Sumengyao yang tidak sadarkan diri. Pada saat ini, tyran dan tiga binatang buas membentuk pertahanan empat sisi, menghalangi serangan para iblis dan binatang buas yang aneh. Sementara Lin Sui dan Wang Sianer menjaga Sumengyao, mereka juga menyerang. Itu mereka. Mereka semua bersama. Zichen terkejut saat melihat mereka. Namun, niat membunuh muncul di hatinya. Niat membunuh yang tiba-tiba muncul di sekitar Zichen membuat Zhang Ming dan yang lainnya bingung. Untungnya, niat membunuh itu tertahan begitu dilepaskan. Zichen membuka matanya lagi. Zichen, apa yang terjadi? Setelah membuka matanya, suasana hati Zichen agak tidak enak. Selain niat membunuh di wajahnya, ada juga kepanikan dan kekhawatiran. Ekspresi seperti itu seharusnya tidak muncul di wajah Zichen. Tikus pemakan roh, keluarlah. Zichen tidak menjawab. Sebaliknya, dia berteriak. Tikus pemakan roh baru saja pergi mencari harta karun, dan semua orang baru saja tiba di dunia ini. Sekarang, Zichen tiba-tiba membuat tikus pemakan roh muncul, yang membuat Zhang Ming dan yang lainnya merasa semakin aneh. Keluarlah sekarang. Teriak Zichen lagi, suaranya dipenuhi kecemasan. Tanah bergetar, dan tikus pemakan roh berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. Ada apa? Urat bumi ini sangat besar. Kamu pasti telah memperoleh banyak hal. Kita bicarakan panen lain waktu saja. Ikut aku. Begitu dia selesai berbicara, Zichen melambaikan tangannya, dan kilatan petir menyambar semua orang. Ketika kilatan petir menghilang, semua orang juga menghilang. Melihat awan hitam pekat, Tyron mengeluh tanpa henti. Bagaimana mungkin ada peluang untuk bertahan hidup di sini? Jelas itu jalan buntu. Dulu, Tyron mengira bahwa kekuatan tempurnya kuat dan dia tidak pernah takut dikepung. Namun, dalam situasi saat ini, menghadapi kumpulan hitam iblis dan binatang buas yang bermutasi, dia tidak lagi berani mengatakan bahwa dia tidak takut dikepung. Putih. Putih. Pedang-pedang iblis saling menebas dan cakar-cakar saling menebas. Sementara Tyron membunuh para iblis dan binatang-binatang aneh, semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Namun, situasinya jauh lebih baik daripada ketiga binatang itu. Karena ukurannya yang kecil, tidak mudah baginya untuk terluka. Namun, ketiga binatang itu sangat besar dan mereka tidak mundur. Tentu saja, luka-luka mereka semakin parah. Selain itu, darah mereka membuat binatang-binatang yang bermutasi itu menjadi gila. Mata mereka berbinar, dan mereka tidak sabar untuk saling mencabik. Dalam menghadapi binatang buas yang bermutasi dan tak berujung, tekanan dari binatang buas tertinggi tidak hanya tidak berguna, tetapi juga memiliki efek sebaliknya, menyebabkan binatang buas yang bermutasi menjadi lebih ganas. Lin Sui dan Wang Sianer terus menyerang. Mereka berdua sangat efisien dalam membunuh musuh, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Di tengah suara ledakan, luka pada tiga binatang buas dan Tyron bertambah banyak. Pada saat ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengonsumsi eliksir tertinggi. Begitu energi dalam tubuh mereka habis, mereka akan tenggelam oleh gelombang binatang buas dan mati. Terlebih lagi, setelah mereka meninggal, mungkin tidak ada jasad yang tersisa. Bahkan bisa dikatakan tidak ada mayat yang tersisa. Kekuatan tiga manusia dan tiga binatang dilepaskan dengan dahsyat dan berlangsung selama dua jam penuh. Setelah dua jam, kekuatan semua orang terkuras pada saat yang sama. Tanpa kekuatan, yang menanti mereka adalah tenggelam oleh gelombang pasang dan kematian. Kita sudah bertahan selama dua jam, di mana peluang untuk bertahan hidup. Tyron yang hampir tidak memiliki bagian tubuh yang utuh itu tersenyum pahit. Namun, dalam menghadapi kematian, ia tetap tenang dan tidak memiliki dendam. Wang Sianer dan yang lainnya juga sangat tenang. Ketiga binatang itu terengah-engah, dan mereka tidak takut mati. Tiba-tiba terdengar suara acuh-ta'acuh, peluang bertahan hidup secara alami ada di sini. Gelombang binatang buas dan iblis sudah menyerbu ke arah mereka dengan ganas dan akan menenggelamkan mereka di saat berikutnya. Namun, saat suara ini terdengar, waktu dan ruang tampaknya telah membeku pada saat ini. Gelombang binatang buas yang melonjak tiba-tiba terhenti. Selain gelombang binatang buas yang berhenti, serangan dari setan dan iblis juga berhenti dalam sekejap. Seluruh dunia menjadi sunyi dan terhenti. Tyrant dan yang lainnya menatap kosong ke depan. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemandangan seperti itu hanyalah sebuah keajaiban. Begitu pula, Zichen, yang turun dari langit, juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa menggunakan kekuatan aturan dengan kekuatan penuh akan memiliki efek seperti itu. Ayo pergi. Namun, ini hanyalah pinjaman sementara. Dia tidak bisa mengendalikannya dengan kekuatannya sendiri. Karena itu, situasi ini tidak akan berlangsung lama. Namun, tidak menjadi masalah untuk menyelamatkan kelompok itu. Dengan kilatan cahaya, Tyrant dan yang lainnya menghilang. Tak lama kemudian, para iblis dan binatang buas pulih. Gelombang binatang buas dan serangan energi langsung menenggelamkan tempat di mana Tyrant dan yang lainnya berada sebelumnya. Seratus mil jauhnya, Tyrant dan yang lainnya muncul. Namun, begitu mereka muncul, Zichen melambaikan tangannya lagi dan mereka meninggalkan dunia ini. Sial, itu benar-benar berbahaya. Tyrant menepuk dadanya saat ia muncul di dunia kedua. Ia masih memiliki rasa takut yang membayangi hatinya. Lin Sui dan Wang Sianer menghela nafas lega saat melihat Zichen. Kemudian, keduanya pingsan. Zichen segera menggendong mereka berdua dan membiarkan mereka berbaring perlahan. Luka mereka tidak serius. Namun, mereka kelelahan dan butuh istirahat yang cukup. Cepatlah pulih dari luka-lukamu. Zichen menatap Longhu dan yang lainnya. Kenapa kau di sini? Bukankah kau diusir? Tanya Tyrant setelah menelan ramuan tertinggi. Tyrant berada dalam kondisi terbaik di sini. Luka-lukanya telah sembuh dan dia penuh energi. Kekuatan eliksir tertinggi menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Sedangkan Longhu dan yang lainnya, mereka tertidur lelap setelah menelan eliksir tertinggi. Mereka baru bangun tiga hari kemudian. Ketika mereka melihat Zichen, mereka tentu saja bersemangat. Awalnya, Su Mengyao dapat merasakan vitalitas itu, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Setelah melihat Zichen, dia mengerti segalanya. Setelah itu, tibalah saatnya untuk bersatu kembali. Kedua belah pihak saling berbagi perasaan. Oh benar juga. Izinkan aku memperkenalkanmu pada beberapa teman. Zhang Ming dan yang lainnya muncul satu demi satu. Zhang Hao Tian, sangguan UER, dan tikus pemakan roh juga ada di sana. Zhang Hao Tian dan sangguan UER masih dalam pelatihan tertutup, jadi mereka terkejut dengan kemunculan yang tiba-tiba itu. Namun setelah sekilas pandang, mereka melihat wajah-wajah yang familiar. Mereka mengenal semua orang di lapangan, jadi mereka terkejut, terutama ketika mereka melihat Lin Sue dan Su Mengyao. Zhang Ming dan yang lainnya sangat terkejut ketika melihat binatang buas dan para wanita cantik. Setelah perkenalan, mereka bertiga merasa kagum. Mereka adalah orang kepercayaan Zichen, dan masing-masing dari mereka lebih cantik dari yang lain. Kakak Sianer, sangguan UER terkejut melihat Wang Sianer, tetapi dia senang. Namun, dia terkejut ketika melihat Lin Sue dan Su Mengyao. Setelah mendengar penjelasan Wang Sianer, sangguan UER pun mengetahui identitas mereka. Ia pun langsung memanggil mereka dengan sebutan kakak. Bahkan, sulit untuk mengatakan apakah orang-orang ini lebih tua dari sangguan UER. Orang-orang yang mereka cari sudah ada di sini. Semua orang senang. Setelah reuni singkat, tibalah saatnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Invasi ras iblis telah menempatkan mereka di bawah tekanan besar. Mereka hampir terbunuh sebelumnya. Oleh karena itu, semua orang fokus pada peningkatan kekuatan mereka. Mengenai percintaan, mereka secara alami mengesampingkannya. Zichen terkejut karena Tyron dan yang lainnya juga memiliki buah asal mortal. Ini karena dia baru saja memperoleh beberapa buah asal mortal dengan bantuan token kuno. Setelah itu, Zichen membawa tikus pemakan roh untuk mencari harta karun di jalan kuno. Adapun Tyron dan yang lainnya, mereka memasuki labu emas ungu dan bersiap untuk menerobos ke alam asal fana. Tikus pemakan roh tidak hanya dapat mencari harta karun, tetapi juga menemukan beberapa reruntuhan. Itu jauh lebih berguna daripada seorang kultifator alam asal bumi. Zichen, yang memiliki token kuno, membawanya seluruh jalan kuno seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Selama periode ini, mereka menemukan lebih banyak sumber daya dan warisan. Mereka bahkan menemukan dua buah warisan teknik bawaan permanen. Sekitar setengah tahun kemudian, Zichen bertemu Lei Ming. Setelah beberapa bulan, Zichen bertemu Xiaxin. Selain kebetulan, Zichen adalah alasan utamanya. Ketika mereka berdua melihat Zichen, mereka sangat gembira. Setelah mengetahui bahwa Zichen telah membentuk pasukan, mereka segera menyatakan bahwa mereka ingin mengikuti Zichen. Setelah setahun mencari harta karun, Zichen memutuskan untuk meninggalkan jalan kuno dan kembali ke Sekte Wuji. Dalam dua tahun ini, kekuatan mereka juga telah menembus batas. Pada saat ini, semua orang telah mencapai alam asal mortal. Kekuatan tempur mereka telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Dengan semua orang bersama-sama, mereka yakin bahwa mereka dapat menerobos pengepungan gerombolan binatang buas. Ayo kita kembali sekarang. Tyron bertanya, menantikannya. Zichen menganggup dan berkata, Ayo pergi sekarang. Bagus sekali. Ayo. Ayo. Kita sudah berada di jalan kuno ini selama ratusan tahun. Kita sudah muak. Rombongan itu tidak langsung pergi. Zichen membawa mereka kembali ke starting ground untuk menemui Sophie dan yang lainnya. Sophie dan Kripple menghela nafas ketika mereka melihat kelompok itu berhasil menembus level tersebut. Mereka masih merupakan kultifator alam asal dan dalam sekejap mata, mereka semua telah berhasil menembus level tersebut dan mencapai alam asal mortal. Zichen bertanya apakah mereka bersedia pergi bersamanya. Mereka menggelengkan kepala dan berkata bahwa ini adalah rumah mereka. Zichen tidak tinggal lama. Dia pergi bersama kelompoknya. Kali ini, mereka benar-benar kembali ke Sekte Wuji. 1017. Jalur teleportasinya menyimpang. Ketika Zichen dan yang lainnya muncul kembali, mereka sudah berada di padang pasir yang luas. Padang pasir itu luas tak berbatas, dan orang tak dapat melihat ujungnya. Saat angin bertiup, pasir kemasan menari di udara. Ini adalah gurun. Biksu dan yang lainnya tercengang saat melihat padang pasir. Mengapa kamu membawa kami ke padang pasir? Gurun kemasan itu sungguh indah. Dibandingkan dengan Mong dan yang lainnya, Lin Sui dan yang lainnya sangat gembira saat melihat padang pasir. Seperti gadis kecil, mereka mengambil pasir dan melemparkannya ke langit. Keempat gadis cantik itu segera memasuki masa-masa bermain. Mereka saling kejar-kejaran di padang pasir dan akur. Gurun, ada gurun di wilayah selatan. Zhang Ming dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Meskipun wilayah selatan sangat luas dan tak terbatas, mereka belum pernah mendengar tentang gurun. Namun, ada satu tempat yang terkenal dengan gurunnya, yaitu wilayah barat, Gurun Barat. Ini adalah Gurun Barat, kata Mong, mengonfirmasi dugaan semua orang. Gurun Barat, bukankah kita akan pergi ke wilayah selatan? Untuk apa kita ke sini? Mereka menoleh ke arah Zichen. Kebingungan di wajah Zichen tidak kalah dari mereka. Pasti ada yang salah selama teleportasi. Tapi jangan khawatir, kita akan kembali nanti, kata Zichen. Di sini sangat indah. Kami tidak terburu-buru. Kami bisa bermain di sini selama beberapa hari, kata Lin Sui. Tiga orang lainnya menatap Zichen dengan tatapan kasihan. Zichen menganggup tanpa daya. Baiklah, tapi hanya untuk beberapa hari. Zichen, kamu sangat tampan, kata Lin Sui sambil tersenyum. Zichen mengerutkan bibirnya. Zhang Ming dan yang lainnya mencibir. Dikelilingi oleh padang pasir yang luas, tidak ada yang bisa dimainkan. Zichen merasa bosan dan hanya bisa berkultifasi. Zhang Ming dan yang lainnya juga sama. Hanya mereka berempat yang bersenang-senang, dan tawar yang mereka terus terdengar. Tiba-tiba, sebuah getaran datang dari Cakrawala. Kemudian, aura yang mengerikan muncul. Tampaknya itu adalah kedatangan seorang guru yang kuat. Zichen dan yang lainnya segera membuka mata mereka. Namun, aura itu tidak mendekat. Sebaliknya, aura itu menghilang di kejauhan. Zichen kembali memejamkan matanya dan tidak peduli. Namun, aura kuat itu muncul tiga kali dalam sehari. Inilah aura keadaan asal bumi, kata Biksu itu ketika aura kuat itu muncul untuk keempat kalinya. Tahap asal bumi. Zhang Ming dan yang lainnya bingung. Mengapa seorang seniman bela diri tahap asal mula bumi datang ke gurun ini? Dan jumlah mereka begitu banyak. Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini. Namun, intuisi Zichen mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mencoba mengaktifkan medali kuno klan petir tetapi menemukan bahwa tidak ada reaksi. Ekspresinya segera berubah dan menjadi tidak sedap dipandang. Apa yang terjadi? Tanya Tyron saat melihat ekspresi buruk Zichen. Kita tidak bisa kembali. Apa? Kita tidak bisa kembali. Biksu itu langsung berdiri. Su Mengyao dan yang lainnya di kejauhan juga melihat ke arah mereka. Tatanan kuno telah kehilangan pengaruhnya. Kita tidak bisa berteleportasi kembali ke jalan kuno, kata Zichen. Mengapa tiba-tiba gagal? Ini adalah pertanyaan lain yang tidak dapat dijawabnya. Setelah itu, Zichen bangkit dan terbang puluhan kilometer jauhnya. Selama waktu ini, ia mencoba merasakan medali kuno itu, tetapi tidak ada respons. Setelah kembali, Zichen menyerahkan token kuno itu kepada Lei Ming. Coba saja. Aku, Lei Ming berdiri dengan bingung. Ini adalah medali petir, yang dapat digunakan oleh orang-orang klan petir. Cobalah dan lihat apakah kau dapat membawa kami kembali. Lei Ming mengambil medali petir dengan ragu. Ia mengulurkan tangannya dengan indra spiritualnya, tetapi menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Tidak ada jawaban. Su Mengyao dan yang lainnya berjalan mendekat. Ketika mereka tahu bahwa mereka tidak bisa kembali, Su Mengyao menggunakan dao etirilnya untuk meramalkan segalanya. Saya khawatir sesuatu yang besar telah terjadi di sini. Peraturan telah berubah. Medali Anda telah kehilangan efeknya. Medali itu seharusnya terkait dengan lingkungan di sini, kata Su Mengyao. Apa itu? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa memprediksinya. Saat ini, mereka berada di tengah padang pasir dan tidak dapat membedakan utara dari selatan, yang cukup merepotkan. Namun, sebagai kultifator tahap asal manusia, mereka tidak takut terjebak. Saat ini, mereka hanya perlu menemukan arah untuk bergerak maju. Di antara kelompok itu, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan saran yang bagus. Pada akhirnya, Su Mengyao harus meramal lagi, tetapi hasilnya juga tidak memuaskan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tetap saja tidak berhasil. Satu-satunya tempat yang bisa kita tuju adalah tempat aura kuat itu berasal. Namun, kita tidak bisa memastikan apakah itu tempat yang baik atau tidak. Aura yang kuat itu jelas berasal dari seorang kultifator tahap asal mula bumi. Jika mereka pergi ke sana dengan gegabuh, akan merepotkan jika mereka bertemu musuh. Namun, saat ini, tidak ada cara lain. Tepat saat mereka ragu-ragu, Tyron tiba-tiba berkata, ayo pergi ke sana. Mungkin itu sebuah kota. Ada kota di Gurun Barat. Semua orang bingung. Tyron mengerutkan bibirnya dan berkata, Gurun Barat bukanlah neraka. Mengapa tidak ada kota? Semua orang mengikuti aura kuat itu ke tempat itu. Pada saat ini, berbagai kekuatan benua langit bela diri sedang mengirim para ahli mereka ke wilayah Barat. Mereka akan menggunakan formasi transportasi untuk mencapai Gurun Barat. Gurun Barat dulunya hanya memiliki satu tuan, yaitu Sekte Buddha. Sayangnya, lebih dari 20 ribu tahun yang lalu, sesuatu terjadi pada Sekte Buddha. Setan jahat yang tersegel keluar dari segel dan membantai seluruh Sekte Buddha, yang menyebabkan kehancuran mereka. Pada saat itu, iblis itu sangat kuat. Setelah menghancurkan Sekte Buddha, ia membantai makhluk lain. Di bawah pimpinan keluarga Jin, lima kekuatan utama muncul dan membunuh iblis itu, menyelamatkan penduduk Gurun Barat. Kota Spiritual Agung adalah salah satu kota besar di Gurun Barat. Konon, ketika kota itu dibangun, kota itu dibangun berdasarkan kuil spiritual agung yang asli. Namun, karena Sekte Buddha menghilang, kota itu diubah menjadi kota. Gaya kota spiritual agung berbentuk seperti menara. Ada berbagai macam menara di kota itu. Karena berada di padang pasir, kota spiritual agung tidak makmur. Namun, selama kurun waktu ini, banyak pembudidaya dan kultifator datang ke kota spiritual agung. Di sini, para kultifator yang paling umum adalah dari tahap asal manusia. Bahkan ada banyak kultifator tahap asal bumi. Setelah terbang sekitar satu hari, Zichen dan yang lainnya melihat sebuah kota besar di kejauhan. Ketika mereka mendekat, mereka melihat kota spiritual agung. Ada sebuah kota, ada sebuah kota. Kota spiritual agung. Teriak Leiming. Semua orang terbang menuju kota spiritual agung. Namun, dalam proses terbang, mereka melihat banyak sosok muncul di langit. Sosok-sosok ini semuanya adalah kultifator manusia, dan semuanya berada di tahap asal usul manusia. Setelah mereka muncul, mereka langsung menuju kota spiritual agung. Dalam waktu singkat, puluhan kultifator tahap asal manusia memasuki kota spiritual agung. Fenomena seperti itu jelas tidak biasa, terutama bagi Zichen. Ketika dia memasuki kota, dia menggunakan tubuh sempurnanya untuk mengubah penampilannya. Ketika rombongan itu memasuki kota dan melihat gaya arsitektur menara-menara itu, mereka agak terkejut. Namun, yang lebih mengejutkan adalah banyaknya pakar yang berkumpul di kota itu. Di antara mereka, yang paling jelas adalah sekelompok kultifator dengan pedang di punggung mereka. Di benua langit bela diri, hanya ada satu sekte yang berpakaian seperti ini, yaitu sekte pedang. Sekte pedang, mereka semua adalah orang-orang dari sekte pedang. Sambil menatap para pengikut sekte pedang di kejauhan, Tyren berkata. Zichen melihat sekeliling dan melihat sekelompok orang tinggi. Orang-orang ini sombong dan angkuh. Mereka jelas berasal dari klan tiran. Selain itu, Zichen juga melihat orang-orang dari pasukan lima elemen. Dia bahkan lebih senang karena dia mengubah penampilannya terlebih dahulu. Semua pasukan utama ada di sini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Atau mungkin ada harta karun yang muncul di sini? Semua orang bingung. Namun, setelah Zichen mendengarnya, dia punya tebakan. Mungkinkah istana dewa petir telah muncul di sini? Kata Zichen. Istana dewa petir. Semua orang terkejut. Jelas, mereka tidak tahu bahwa istana dewa petir telah muncul. Zichen menjelaskan, istana dewa petir telah muncul beberapa tahun yang lalu. Namun, mereka menghilang setelah muncul. Zichen menjelaskannya dengan sederhana, menyebabkan keterkejutan di wajah semua orang menjadi semakin kuat. Semua kekuatan besar telah datang. Kemungkinan istana dewa petir muncul di sini sangat tinggi, kata Sumengyao. Istana dewa petir, tempat legendaris di mana seseorang bisa menjadi dewa. He he, karena kita sudah di sini, kita tidak boleh melewatkannya. Kita pasti harus mengalaminya. Lin Sui tertawa. Namun, kata-kata Lin Sui membuat ekspresi Zichen berubah. Dia menatap Lin Sui dan berkata dengan serius, jika istana dewa petir benar-benar muncul, maka terlalu berbahaya bagi kalian semua untuk tinggal di sini. Kalian harus pergi secepatnya. Kenapa Lin Sui tidak puas? Karena jumlah kultifator yang meninggal di istana dewa petir terlalu banyak, kata Zichen. Kami tidak perlu kalian khawatirkan. Kami akan berhati-hati. Mendengar itu, Zichen tertawa getir sekali lagi dan menyampaikan suaranya, istana dewa petir membunuh orang secara diam-diam. Kalau bukan karena kera iblis dan aku yang beruntung, kami pasti sudah mati sejak lama. Zichen mengirimkan suaranya dan menggambarkan pemandangan istana dewa petir yang muncul entah dari mana. Mendengar itu, wajah semua orang langsung pucat. Kemunculan istana dewa petir dapat dikatakan tanpa peringatan apapun. Kekuatan hukum tirani itu benar-benar merusak. Mustahil untuk dilawan dan tidak dapat dihalangi. Hari itu, jika bukan karena keberuntungan dia dan sikra iblis, mereka berdua pasti sudah mati sejak lama. Satu demi satu sekte besar telah hancur karena istana dewa petir. Istana dewa petir bukanlah masalah kecil, kata Tyron. Kita bicarakan ini nanti saja. Aku lapar, aku ingin makan, kata Lin Sui. Para petani mungkin masih lapar. Namun, tidak ada seorang pun yang membantah Lin Sui, dan mereka hanya bisa mencari kedai minuman. Semua orang masuk ke sebuah bar. Bisnis bar itu sangat bagus, dan hampir penuh. Kedatangan kelompok Zichen, selain keempat wanita cantik itu, tentu saja menarik banyak perhatian. Sajikan kami semua anggur dan hidangan lesat. Lin Sui berteriak dengan berani setelah duduk. Sepertinya beritanya sudah tersebar. Semua orang sudah di sini. Begitu semua orang duduk, sebuah suara terdengar. Semua orang sudah di sini. Huff, mereka mungkin masih hidup untuk datang, tetapi mereka mungkin tidak akan hidup untuk kembali. Istana dewa petir adalah tempat di mana seseorang dapat menjadi dewa. Berapa banyak kekuatan yang telah hancur karenanya. Jika mereka tidak menghargai dan menghormatinya, hanya kematian yang menanti mereka. Bahkan untuk membawa wanita ke sini, aku bertanya-tanya dari kekuatan kecil mana mereka berasal. Mereka benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Bahkan orang-orang dari keluarga bangsawan lima elemen tidak akan berani melakukannya. Kata-kata di sekitarnya jelas memiliki maksud untuk menekan kelompok Zichen. Namun, itu juga secara tidak langsung memberitahu Zichen bahwa Istana Dewa Petir mungkin benar-benar muncul di sini. Mengenai kedatangan para ahli dari berbagai kekuatan, sepertinya mereka sudah tahu bahwa Istana Dewa Petir akan muncul. Kali ini, mereka akan menyerang dengan sekuat tenaga. Menghadapi ejekan di sekitarnya, Zichen dapat memilih untuk mengabaikannya. Namun, Lin Sui tidak bisa. Dia segera berdiri, dan berkata kepada kultifator yang berbicara, kalian tidak membawa wanita kalian sendiri ke sini. Bukannya kalian tidak memiliki kemampuan, hanya saja wanita kalian jelek dan tidak dapat ditunjukkan di depan umum. Huff, jadi, jangan iri pada orang lain di sini. Ayo, nona kecil ini sangat kejam. Kenapa? Mungkinkah kau benar-benar memperlakukan tempat ini sebagai keluarga bangsawan kecilmu. Bahkan kekuatan besar belum berbicara, namun kau, keluarga bangsawan kecil, memiliki hak untuk berbicara. 2018. Itu hanya pertengkaran, jadi Lin Sui mendengus dan duduk. Jika pihak lain berhenti saat mereka berada di depan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, ketika mereka melihat Lin Sui tidak bereaksi, mereka mengira tebakan mereka benar. Pihak lain berasal dari kekuatan kecil dan jelas takut. Gadis kecil, bukankah kamu begitu percaya diri tadi? Mengapa kamu tidak mengatakan apapun sekarang? Apakah kamu takut? Gadis kecil, jangan takut. Aku bisa melihat bahwa kamu masih perawan. Jangan biarkan dirimu disakiti oleh keluarga kecil. Pergilah ke kekuatan yang lebih besar. Tepat sekali. Kebetulan saja kita adalah bagian dari kekuatan besar. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Kata-kata mengejek semua orang membuat Lin Sui merasa malu. Dia menoleh ke arah mereka dan berkata, tidak tahu malu. Haha, gadis kecil, kamu memang pemarah. Tapi penampilanmu yang pemarah malah lebih mengemaskan. Semua orang kembali bersorak. Salah satu meja saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka berdiri, benar-benar mengambil inisiatif untuk berjalan ke sisi Zichen. Gadis kecil, aku dari aliansi surga bela diri. Kau harus bergabung dengan kami. Jangan khawatir, selama kau melayani kami dengan baik, kami pasti akan tunduk padamu. Orang ini hanyalah seorang ahli hautian, tetapi dia sangat kurang ajar. Zhang Ming dan yang lainnya berdiri, menatapnya dengan dingin. Zichen mengerutkan kening. Enyahlah. Suelin sangat marah. Dia menunjuk orang itu dengan jarinya. Di bawah tekanan yang kuat, orang itu terlempar dan menghantam meja tempat mereka makan. Dengan suara gemerincing, piring dan anggur jatuh ke tanah. Beranikah kau menyerang kami? Adegan itu jelas membuat yang lain marah. Mereka semua berdiri, menatap dingin ke arah kelompok Zichen. Beraninya kau menyerang orang-orang dari aliansi surga bela diri? Kurang ajar sekali. Setelah itu, para kultifator lain yang telah menonton juga berdiri. Tatapan mereka dipenuhi dengan permusuhan. Di seluruh kedai, hanya ada dua meja yang belum berdiri. Yang lain semua berdiri, tatapan mereka penuh dengan permusuhan. Ahli hautian yang terlempar itu berdiri dan merapikan pakaiannya. Dia menatap Lin Sui dan berkata, Minta maaf. Minta maaf, atau mati. Setelah kata, mati, seluruh kedai dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Menurutku, orang yang akan mati adalah kamu. Sampai sekarang, Zichen hanya mengerutkan kening dan tidak berniat membantunya. Sementara Sui Lin marah, dia juga merasa sangat dirugikan. Dia menunjuk jarinya lagi. Kali ini, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Sui Lin tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Dia hanya peduli pada Zichen. Namun, sampai sekarang, Zichen belum mengatakan sepatah katapun. Dia bahkan tidak menatapnya. Hal ini membuat Sui Lin sangat kecewa. Pada saat ini, Sui Lin bahkan curiga bahwa setelah Zichen memiliki wanita lain, dia tidak lagi menyukainya seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Sui Lin menjadi sangat marah, dan akibatnya adalah kematian prajurit yang diperoleh. Itu masih merupakan sinar jari yang langsung menembus jantung prajurit Haltian, dan kemudian kekuatannya memusnahkan jiwanya. Di depan mata semua orang, Lin Sui telah membunuh orang-orang dari aliansi surga bela diri. Itu seperti menuangkan air dingin ke dalam panci berisi minyak mendidih. Mencari kematian. Mati. Berbagai macam suara yang dipenuhi kata, mati, terdengar. Sekelompok kultifator meninggalkan tempat duduk mereka dan menyerbu, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di hadapan kelompok kultifator ini, Sui Lin tidak takut. Ia menoleh untuk menatap Zichen. Jika Zichen masih tidak bereaksi, itu berarti ia tidak peduli padanya. Ia akan bunuh diri di hadapannya. Zichen akhirnya mengangkat kepalanya. Melihat Sui Lin yang kesal, dia tersenyum. Senyum itu hangat dan penuh belas kasihan. Sui Lin merasa semakin dirugikan, dan air matanya mulai jatuh. Orang-orang di sekitarnya bingung. Jelas dialah yang telah membunuh orang. Mereka seharusnya menangis. Namun, sekarang, dia menangis lebih dulu. Hanya Sui Lin yang lainnya yang bisa mengerti mengapa Sui Lin menangis. Yang lainnya tidak mengerti. Namun, mereka menduga bahwa gadis ini pasti merasa bahwa masalah ini sudah tidak terkendali setelah melihat begitu banyak dari mereka. Zichen berdiri dan melihat ke sekeliling orang-orang. Kalian dari aliansi surga bela diri. Benar sekali. Nyawa dibalas nyawa. Aku beri kalian kesempatan. Serahkan orang itu dan masing-masing dari kalian akan memotong salah satu lengan kalian sendiri. Dan kita lupakan saja masalah ini, kata salah satu kultifator. Zichen mengangguk. Baiklah. Karena kau begitu baik hati, aku juga akan baik hati. Katakan padaku siapa yang ada di belakangmu dan potong salah satu lenganmu, dan kita akan melupakan masalah ini. Apa, orang-orang dari aliansi surga bela diri mengira mereka salah dengar? Mereka menatap Zichen. Apa kalian tidak mendengar dengan jelas? Kalian anjing-anjing yang menindas orang lain karena kekuasaan tuan mereka. Suruh tuan kalian keluar dan potong salah satu lengannya sendiri. Tambah biksu itu. Kata-katanya jelas jauh lebih mendominasi daripada kata-kata Zichen. Kami tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Serahkan saja orang yang membunuh kami, atau kami semua akan mati, kata orang-orang aliansi surga bela diri. Sial, aku benar-benar membenci kalian semua. Aku tidak tahan lagi. Aku akan menghajar kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Setelah mengatakan itu, biksu itu melompat keluar seperti orang gila. Dia menyerang para kultifator aliansi surga bela diri. Setelah serangkaian ledakan, para kultifator terlempar satu per satu. Jika mereka tidak menembus dinding, mereka akan menembus jendela. Mereka semua terlempar oleh biksu itu hanya dalam beberapa gerakan. Suara berderak terdengar dari restoran, begitu pula dengan beberapa teriakan memilukan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, orang-orang di depan mereka sudah pergi. Bahkan mayat-mayat di tanah ditendang oleh biksu itu. Namun, biksu itu masih belum puas. Ia melompat keluar jendela dan mulai menghentakkan kaki ke tanah dengan marah. Pada saat yang sama, ia mengutuk dasar anjing yang suka menindas orang lain karena kekuasaan tuannya. Cepat beritahu aku siapa tuanmu. Melalui jendela, mereka masih bisa melihat biksu itu melompat-lompat. Ini adalah pertama kalinya Zhang Ming dan yang lainnya melihat biksu itu begitu garang. Mereka terdiam. Sementara biksu itu dengan gembira menghentakkan kakinya di tanah, Zichen berkata, teruslah menghentakkan kaki sampai mereka keluar. Di luar, biksu itu menghentakkan kakinya dengan lebih ganas. Saat menghentakkan kakinya, dia berteriak, kamu dari aliansi surga bela diri. Kamu dari aliansi surga bela diri. Sementara semua orang masih linglung, Zichen kembali tersadar. Ia menatap pelayan di sampingnya yang juga linglung. Ia tersenyum. Apakah hidangannya sudah siap? Pelayan itu sedang memegang sepiring hidangan lesat. Ketika mendengar itu, wajahnya langsung memerah. Setelah menghidangkan hidangan, dia berkata pelan, asal-usulnya sangat hebat. Apakah ini benar-benar baik? Zichen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tidak akan ada masalah besar. Lagipula, bahkan jika ada masalah, bukankah kamu seharusnya bertanggung jawab? Lagipula, kami makan di kedaimu dan membuat masalah. Pelayan itu terkejut. Dia menjulurkan lidahnya dan bergegas pergi, takut Zichen akan menganggapnya bertanggung jawab. Su Mengyao juga menarik Lin Sui untuk duduk. Dia menepuk punggung tangannya dengan lembut, menenangkannya. Sekarang setelah dia tahu ini bukan masalah yang tidak bersalah, melainkan target, Lin Sui tidak lagi marah. Bagaimana mungkin Zichen tidak peduli padanya? Jika dia benar-benar tidak peduli padanya, dia tidak akan datang mencarinya. Dia tahu dia telah terlalu banyak berpikir. Apakah kamu tidak lapar? Cepat makan. Zichen sepertinya merasakan ada yang salah dengan suasana hati Lin Sui. Kekhawatiran Zichen membuat Lin Sui tersenyum sekali lagi. Dia sangat senang di dalam hatinya. Lagipula, di antara mereka berempat, Zichen lah yang membiarkannya makan lebih dulu. Tentu saja, Zichen tidak tahu apa yang dipikirkan gadis kecil ini. Di luar, jeritan memilukan masih terus berlanjut. Biksu itu masih memukuli orang-orang. Jika semua orang mulai makan sekarang, itu tidak akan terlalu enak. Zhang Ming dengan hati-hati bertanya, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Zichen tersenyum. Tentu saja, Biksu itu tidak memakan benda-benda ini. Lagipula, dia memiliki terlalu banyak energi. Akan baik baginya untuk melampiaskannya. Di tengah teriakan-teriakan yang menyedihkan, hidangan pun disajikan, dan semua orang mulai makan lagi. Selama waktu ini, mereka juga memesan anggur. Di luar, lebih dari 20 orang dari aliansi surga bela diri diinjak-injak oleh Biksu itu. Tidak seorang pun dari mereka yang mampu melarikan diri. Saat Biksu itu menginjak-injak mereka, dia bahkan memberitahu mereka dari mana mereka berasal. Banyak kultifator telah berkumpul. Melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam. Orang ini, bukan saja tidak memukuli orang secara diam-diam, dia bahkan memberitahu mereka dari mana mereka berasal. Jika dia tidak gila, maka dia pasti tidak menaruh perhatian pada aliansi surga bela diri. Berhenti, teriakan terdengar dari kerumunan. Kerumunan itu bubar, dan tiga pemuda keluar. Tuan muda Mo, selamatkan aku. Tuan muda Mo, selamatkan kami. Melihat pemuda berjubah emas di depan, para ahli siantian mulai berteriak minta tolong. Pemuda berjubah emas itu bernama Jin Mo. Ia adalah seorang ahli siantian dari keluarga Jin dari lima elemen. Melihat kejadian ini, ia mengerutkan kening dan berteriak, apa yang terjadi? Biksu itu berhenti menginjak-injak orang dan menatap Jin Mo. Ini anjingmu, kan? Jin Mo menatap Biksu itu. Anda yang menyuruh anjing-anjing itu menggigit sang Buddha, kan? Tanya Biksu itu. Jin Mo berkata dengan dingin, apakah kau tahu dengan siapa kau bicara? Bajingan, Biksu, kurang ajar sekali. Tahukah kau siapa tuan mudaku? Cepatlah berlutut dan minta maaf. Di belakang Jin Mo, dua orang kultifator yang tampaknya adalah pengawalnya berbicara. Berlutut dan minta maaf. Cih, kau menunda makan malam sang Buddha, jadi sang Buddha akan memukulmu sampai kau berlutut dan minta maaf. Biksu itu menyerang tiga orang di depannya. Kau sedang mencari kematian. Dua orang di belakang Jin Mo menyerbu ke depan, salah satu dari mereka melayangkan telapak tangan ke arah Biksu itu. Ledakan. Ketika mantra enam suku kata muncul, Biksu itu juga mengayunkan dua telapak tangan. Keduanya adalah telapak tangan emas, tetapi serangan Biksu itu bahkan lebih kuat. Ledakan. Ledakan. Dua ahli mortal Yuan yang sudah meninggal terlempar oleh kedua telapak tangan Biksu itu. Keduanya batuk darah saat mereka terbang kembali. Kekuatan seperti itu membuat ekspresi semua orang berubah. Jelas, Biksu itu menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa dia tidak gila. Dia benar-benar memiliki kekuatan. Jin Mo hanya melihat sekilas sebelum Biksu itu muncul di depannya, sebuah tinju mendarat di perutnya. Setelah pukulan berat itu, tubuh Jin Mo mulai membungkuk seperti udang. Kemudian, Biksu itu menggunakan sikunya dan Jin Mo jatuh ke tanah. Beranikah kau menipu sang Buddha? Jin Mo jatuh ke tanah. Biksu itu mengangkat kakinya lagi dan menginjak wajah Jin Mo. Setiap langkah meninggalkan jejak, Jin Mo dalam kondisi menyedihkan. Kejadian ini berlangsung sangat cepat, begitu cepatnya hingga tak terbayangkan. Hanya dengan dua kali serangan, Biksu itu berhasil merobohkan pengawal dan Jin Mo dari keluarga Jin. Melihat Jin Mo diinjak, orang banyak berseru. Wilayah barat dikuasai oleh keluarga Jin. Mereka adalah penguasa absolut. Bahkan di gurun barat, keluarga Jin memiliki kendali absolut. Sekarang Jin Mo diinjak-injak, itu sama saja dengan dipermalukan di depan keluarga mereka sendiri. Tentu saja, keluarga Jin tidak akan tinggal diam dan menonton. Suara sesuatu yang pecah di udara terdengar dari jauh. Jumlah mereka banyak. 1019. Ada banyak ahli berkumpul di sini, dan keluarga Jin adalah yang paling kuat. Begitu Jin Mo dipukuli, para ahli dari pihak lain pun tiba. Suara angin yang pecah berhenti. Seluruh kedai dan biksu itu dikepung. Sekelompok ahli alam asal terbang di udara, menatap biksu itu dengan dingin. Cukup. Biksu itu tidak menyadari bahwa dia dikepung. Dia masih menyeret Jin Mo dan menginjak-injaknya. Dia baru berhenti ketika seorang ahli di udara mengerutkan kening dan berbicara. Biksu itu berhenti dan menatap ke langit. Ketika dia melihat pemuda berjubah emas lainnya, matanya sedikit menyipit. Kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya. Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari sampah ini. Kurasa kamu pasti yang disebut tubuh spiritual tak terkalahkan. Perkataan biksu itu menimbulkan kegemparan. Tubuh roh yang tak terkalahkan telah muncul. Keberadaan semacam ini hanya ada dalam legenda. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya dalam kehidupan nyata. Seruan terus terdengar. Penampakan tubuh roh itu sangat mengejutkan. Jin Ling sangat puas dengan sorakan itu. Munculnya tubuh roh seharusnya memiliki efek seperti itu. Tentu saja, premisnya adalah mereka belum pernah mendengar nama Zichen. Kemunculan Zichen telah benar-benar menghancurkan legenda tubuh roh yang tak terkalahkan dan mempermalukannya. Melihat wajah puas pemuda berpakaian emas itu, senyum dingin biksu itu semakin dalam. Dia berkata dengan sinis, Kurasa kaulah yang memulai metode tercelah semacam ini. Tubuh roh belaka, kecerdasanmu benar-benar mengkhawatirkan. Kesombongan biksu itu membuat ekspresi semua orang berubah. Gurun Barat sekarang berada di bawah kendali keluarga Jin. Seorang biksu yang bermartabat berani bersikap begitu berani. Ini adalah tanda bahwa keluarganya akan dihancurkan. Ekspresi Jin Ling sedikit berubah, tetapi segera kembali normal. Di mata semua orang, orang ini adalah seorang biksu, tetapi dia tidak menganggapnya demikian. Jika dia harus memanggilnya biksu, dia akan menjadi biksu yang sangat berbeda. Jika aku tidak salah, kau pasti kenal Zichen, kan? Kata Jin Ling. Haha, biksu itu tertawa. Zichen, yang berdiri di pintu, merasa lega. Jadi ini masalahnya. Pihak lain marah pada biksu itu karena dia. Zichen tidak peduli dengan hal ini. Meskipun penampilannya telah berubah, Tyron dan yang lainnya tidak. Perlu diketahui bahwa ketika Zichen membunuh roh api di tempat berkumpulnya manusia pertama, Tyron dan yang lainnya ada di sana. Selain Tyron, Su Mengyao dan yang lainnya juga ada di sana. Dapat diasumsikan bahwa keluarga Jin membenci Zichen sampai ke akar-akarnya. Pengumpulan informasi mereka juga sangat akurat. Oleh karena itu, mereka mengenali kelompok biksu itu dan datang untuk membuat masalah. Sepertinya begitu, ekspresi Jin Ling berubah dingin, begitu pula nadanya. Beberapa kultifator alam asal manusia tampak berubah ekspresinya. Mereka semua tahu apa arti nama Zichen. Dia adalah seorang kultifator kuat yang dapat membunuh makhluk spiritual. Namun, semua ini terbatas pada jalan kuno. Begitu mereka mencapai dunia luar, mereka semua secara tidak sadar mengabaikan masalah ini. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia tidak berani menyebarkannya begitu saja. Memangnya kenapa kalau itu aku? Biksu itu mengakui dengan ekspresi sinis. Jin Ling tersenyum dan berkata, tidak banyak, aku hanya ingin kamu mati. Niat membunuh terpancar di mata Jin Ling saat dia berteriak dingin, bunuh, bunuh mereka semua. Keributan pun terjadi, dan semua orang buru-buru mundur. Mereka tidak ingin terlibat. Dalam sekejap mata, hanya orang-orang keluarga Jin dan ahli surgawi aliansi surga bela diri yang tersisa. Namun, para ahli Celestial ini semua takut pada Tyron. Mereka tidak berani menyerang sekarang. Mereka pengecut dan dicurigai menghindari pertempuran. Itu karena Tyron bukan satu-satunya orang di sini. Wanita itu juga sangat kuat. Dia bisa membunuh ahli alam asal manusia dengan satu serangan. Dia cantik, tetapi kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Jin Ling memandang reaksi semua orang dengan jijik. Sampah, kalian semua, pergilah. Tunggu, teriakan keras datang dari Lei Ming. Kelompok Zichen berjalan menuruni tangga kedai. Lei Ming berada di depan, dan ekspresinya serius. Dia berteriak, baru saja, kalian masing-masing harus meninggalkan satu lengan sebelum pergi. Hati para ahli Celestial bergetar. Mereka melotot ke arah kelompok Lei Ming. Mereka tidak mengerti, orang-orang ini akan segera mati, jadi dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk meminta mereka meninggalkan lengan. Jin Ling juga tidak mengerti. Dia berkata dengan dingin, kamu pikir kamu bisa pamer di depanku. Sebelum dia selesai berbicara, Jin Ling melihat seseorang bergerak. Kecepatannya sangat cepat. Dia seperti sinar cahaya, melewati para ahli surgawi. Kemudian, terdengar suara puff, puff. Lengan-lengan terangkat satu per satu, dan ada darah segar. Hanya ada selusin ahli surgawi. Sinar cahaya itu hanya berputar sekali sebelum kembali ke posisi semula. Itu adalah pemuda yang sangat biasa. Ah, lenganku. Baru ketika pemuda itu kembali, ahli surgawi itu menyadari bahwa lengannya telah hilang. Baru saat itulah dia menjerit dengan sedih. Di kejauhan, semua orang mendesah kagum melihat kecepatan pemuda itu. Dia terlalu cepat. Mereka hanya melihat bayangan samar di depan mereka sebelum dia kembali. Teriakan menyedihkan dari ahli surgawi itu membuat ekspresi Jin Ling menjadi sangat pucat. Dia mengamuk, bunuh mereka semua. Niat membunuh meledak, dan energi melonjak. Semua orang dari keluarga Jin menyerang. Bunuh, teriak Lei Ming. Ia memimpin dan menyerang ke depan. Xia Xin mengikutinya dari belakang, diikuti oleh Zhang Ming dan yang lainnya. Sedangkan untuk wanita-wanita Zichen, tidak ada yang melindungi mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak membutuhkan siapapun untuk melindungi mereka. Masing-masing dari mereka lebih cantik dari yang lain, dan kecakapan bertarung mereka juga sangat kuat. Segera setelah itu, raungan naga dan harimau terdengar. Longhu, harimau terbang, dan naga barbar muncul satu per satu. Mereka semua telah menerobos dalam dua tahun di jalan kuno. Sekarang setelah mereka muncul, aura mereka yang mengerikan menyebar. Ketiganya tidak perlu memberikan instruksi apapun. Ketiga binatang itu menyerang para ahli alam asal keluarga Jin. Melawan binatang suci tingkat ini, orang-orang keluarga Jin yang setingkat itu hanya mencari kematian. Di tengah suara letupan, beberapa ahli alam asal keluarga Jin telah terbunuh. Pada saat yang sama, para ahli surgawi yang lengannya dipotong juga terlibat. Beberapa dari mereka tewas dalam sekejap. Pertarungan itu terjadi dalam sekejap, tetapi hasilnya langsung diputuskan. Hal ini membuat mata semua orang terbelalak tak percaya. Orang yang memiliki keuntungan besar bukanlah keluarga Jin, tetapi orang-orang asing ini. Selain itu, masing-masing orang asing ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang ahli surgawi. Semua orang sangat terkejut bahwa orang-orang keluarga Jin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, selama tubuh roh yang tak terkalahkan itu ada di sini, ini bukanlah masalah. Selama tubuh roh itu menyerang, itu pasti akan mampu membalikkan keadaan dan membunuh semua orang. Namun, saat pandangan mereka beralih lagi dan mendarat pada tubuh roh tak terkalahkan dari keluarga Jin, sebuah pemandangan yang membuat rahang mereka ternganga pun muncul. Tubuh roh keluarga Jin telah menyerang. Tubuh itu dikelilingi oleh biksu dan pemuda tadi. Biksu itu adalah penyerang utama, dibantu oleh kekuatan mantra, dan pemuda itu mengandalkan kecepatan ekstrim untuk melancarkan serangan diam-diam. Di antara mereka yang selevel, tubuh roh yang dikenal tak terkalahkan itu justru ditahan oleh dua orang yang selevel. Situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi. Tubuh roh yang tak terkalahkan, apakah sehebat itu? Biksu itu memegang pisau di satu tangan dan tinju di tangan lainnya. Ia menyerang terus-menerus dengan kekuatan mantra pada saat yang bersamaan. Tubuh rohnya secara alami mampu menghadapi serangannya yang kuat, tetapi ada seorang pemuda di sampingnya. Kecepatan pemuda itu sangat cepat, dan serangannya juga sangat licik. Dia samar-samar merasakan bahaya. Akan tetapi, selain si pemuda, kekuatan sang biksu juga tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan tebasan emas, teriak tubuh roh keluarga Jin. Dia menggunakan telapak tangannya sebagai bilah dan membuat gerakan tebasan. Seluruh lengannya berubah menjadi emas. Energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya menyerbu ke lengannya dengan gila-gilaan, dan aura kekerasan menyebar. Amitabha, Telapak Tangan Fajra Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra Buddha. Cahaya di sekujur tubuhnya menjadi sangat menyilaukan. Kekuatan Buddha yang sangat murni melonjak saat dia menepuk telapak tangannya ke depan. Ledakan Kedua teknik itu bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat. Biksu itu terlempar delapan langkah ke belakang, dan darah di tubuhnya mendidih. Di sisi lain, tubuh roh keluarga Jin terlempar. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia tampak sangat menyedihkan. Kerumunan itu gempar. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa pendeta itu jelas-jelas lebih unggul dalam tabrakan dengan tubuh roh. Tubuh roh keluarga Jin menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap tajam ke arah biksu itu, lalu ke arah pemuda itu. Dalam serangan sebelumnya, dia setara dengan biksu itu. Jika seseorang benar-benar ingin menentukan siapa yang lebih kuat, tubuh roh secara alami lebih kuat. Namun, saat ia terlempar, ia diserang oleh tinju hitam. Inilah alasan utama mengapa ia terlempar. Namun, kecepatan lawan terlalu cepat, dan ia juga sangat licik. Tidak seorang pun melihat gerakan ini, dan mereka semua mengira bahwa biksu itu adalah orang yang membuatnya terlempar. Pertarungan masih berlangsung. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada medan perang. Tidak ada yang peduli dengan pub sebelumnya. Tanpa mereka sadari, ada meja lain di pub itu. Meja itu sangat aneh. Mereka memesan bahan-bahan makanan dan sebotol anggur vegetarian. Mereka makan sambil menonton pertempuran. Ekspresi mereka sangat tenang. Hanya ketika biksu itu beradu dengan tubuh roh, ekspresi mereka berubah. Kekuatan Buddha Kekuatan Buddha yang paling murni. Salah satu dari mereka berseru. Orang ini seperti yang lainnya, mengenakan jubah yang sangat besar. Jubah itu menutupi seluruh kepalanya, hanya menyisakan mata dan mulutnya yang terbuka. Pada saat itu, karena kegembiraannya, jubah yang menutupi kepalanya terlepas. Dia sebenarnya adalah seorang biksu botak, sama seperti biksu itu. Benar sekali, itu adalah kekuatan Buddha murni. Ini adalah kekuatan Buddha. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi Buddha? Seruan lain terdengar, tetapi kali ini tertahan. Tidak masalah apakah dia reinkarnasi Buddha atau bukan. Karena dia memiliki kekuatan Buddha murni, dia pasti seorang penganut Buddha. Siapa tahu, dia mungkin juga keturunan murni dari agama Buddha. Ketika Zichen menunjukkan kecepatannya yang luar biasa tadi, mereka tidak bersemangat. Mereka hanya terkejut. Pada saat ini, karena kekuatan Buddha yang melonjak di sekitar biksu itu, mereka semua menjadi bersemangat. Beberapa bahkan menari dengan gembira. Tepat saat mereka bersemangat, pertempuran di luar hampir berakhir. Keluarga Jin benar-benar kalah, meninggalkan banyak mayat. Sisanya telah mundur jauh. Adapun tubuh roh keluarga Jin, dia terus-menerus mundur di bawah pengepungan Zichen dan biksu itu. Selain itu, mereka berdua sangat licik. Salah satu dari mereka akan menggunakan serangan diam-diam atau yang lain akan mengangkat kakinya dan menendang dengan liar. Wajah tubuh roh keluarga Jin dipenuhi memar. Ada banyak luka di tubuhnya. Tentu saja, yang paling jelas adalah beberapa jejak kaki besar di tubuhnya. Aku mencarimu kemana-mana, tetapi akhirnya aku menemukanmu secara kebetulan. Zichen, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. 1020. Aura alam asal bumi turun, tetapi Zichen dan biksu itu tidak berhenti. Satu orang meninju, yang lain menendang. Di bawah kekuatan gabungan mereka, Jin Ling terlempar, kehilangan seluruh wajahnya. Alam asal bumi muncul di udara, melepaskan tekanan yang tak ada habisnya. Pergerakan Zichen dan biksu itu terhalang, seolah-olah mereka terjebak dalam rawa. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan untuk membunuh mereka. Zichen, aku tidak menyangka kau masih hidup. Di udara, alam asal bumi menatap dingin ke arah Zichen yang telah mengubah penampilannya. Apa? Zichen, dia Zichen. Jin Ling yang terlempar terkejut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, ekspresi para kultifator yang mengetahui nama Zichen segera berubah. Zichen mundur dan berdiri bahu-membahu dengan biksu itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat alam asal bumi dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Zichen, kamu Zichen. Haha, semua orang mengira kamu sudah mati. Aku tidak menyangka kamu masih hidup, dan bahkan punya nyali untuk datang ke gurun barat. Kata alam asal bumi dengan yakin. Zichen membantah, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Cahaya dingin melintas di mata alam asal bumi, kau tidak tahu. Jika aku membunuh mereka, kau harus tahu. Setelah mengatakan itu, tekanan menjadi semakin kuat, menyebabkan kerumunan itu tidak dapat bernapas. Alam asal bumi telah melampaui batas manusia. Kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan manusia. Jika dia ingin membunuh mereka, tidak ada yang akan mampu bertahan hidup. Melihat niat membunuh di mata alam asal bumi, Zichen tahu bahwa jika dia tidak mengakuinya, pihak lain akan benar-benar membunuhnya. Karena istana ilahi petir, mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan pavilion barbar surgawi. Ini benar, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan Zichen. Apa yang kau inginkan? Tanya Zichen sambil mengakui identitasnya. Kerumunan itu gempar. Wajah Jin Ling dipenuhi dengan keterkejutan. Dia hanya tahu bahwa Biksu dan kelompoknya adalah teman-teman Zichen, dan ingin membunuh mereka untuk mendapatkan bunga. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zichen yang sebenarnya ada di dalam kelompok itu. Selain keterkejutannya, wajah Jin Ling dipenuhi dengan kelegaan. Untungnya, Zichen tidak mau mengungkapkan identitasnya. Kalau tidak, dia takut tidak hanya akan berada dalam situasi yang sulit, tetapi juga tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Berita kematian Zichen telah menyebar seperti api, tetapi tidak seorang pun berhasil menemukan jasadnya. Ada yang menduga bahwa jasad Zichen telah ditemukan sejak lama, tetapi jasad itu telah disembunyikan oleh suatu kekuatan. Ada yang menduga bahwa Zichen masih hidup, tetapi tidak seorang pun menduga bahwa Zichen benar-benar masih hidup. Kamu mengakuinya. Kultifator Erd Yuan mencibir. Sebelumnya dia tidak yakin, jadi dia mengancam Yechen. Namun sekarang, dia yakin. Penampilan Zichen telah pulih. Dia menatap dingin ke arah Erd Origen Rim. Apa yang kamu inginkan? Erd Yuan mencibir, serahkan kitab surgawi dan bunuh diri. Kalau tidak, semua temanmu akan mati. Kau, seorang kultifator Yuan bumi, mengancam seorang kultifator Yuan manusia sepertiku. Tidakkah kau merasa malu? Mata Zichen dipenuhi amarah, begitu pula orang-orang lainnya. Kultifator Yuan bumi tertawa, malu. Menurutku tidak. Kalau menurutmu itu tidak adil, mari kita bertarung sampai mati. Itu adil. Bertarung sampai mati. Zichen tercengang. Ia ingin menamparkan kultifator Erd Yuan sampai mati. Seorang kultifator Erd Yuan dan seorang kultifator Human Yuan, bagaimana mungkin pertarungan seperti ini bisa disebut adil? Lei Ming dan yang lainnya marah, tetapi mereka tidak berani mengkritik kultifator Yuan bumi yang tidak tahu malu ini. Hai, kultifator kuat, siapa namamu? Tiba-tiba, Tyron bertanya. Tentu saja aku harus mendaftar untuk pertarungan yang adil. Namaku Jin Lin Chan, kata kultifator Erd Yuan dengan percaya diri. Jin Lin Chan, nama yang sangat kuat. Tapi, cara bertarungmu benar-benar tak tahu malu. Tyron mengabaikan ekspresi buruk Jin Lin Chan dan berkata, Aku percaya bahwa jika kau berada di level yang sama dengan Zichen, bahkan jika kau berada di level yang sama dengannya, Zichen masih akan mampu menghajarmu sampai babak belur, apalagi seorang kultifator Human Yuan tahap awal. Dia bahkan bisa menghajarmu habis-habisan. Setelah Tyron menyelesaikan kata-katanya, Lin Sui tidak dapat menahan tawa. Orang-orang lainnya juga tidak dapat menahan tawa. Jin Lin Chan gemetar karena marah. Ia berteriak, Hentikan omong kosongmu. Kau hanya punya dua pilihan. Entah kau bertarung sampai mati, atau kau bunuh diri. Oh, aku hampir lupa memberitahumu. Jika kau bunuh diri, teman-temanmu bisa hidup. Namun jika kau kalah dalam pertarungan, semua orang akan mati. Zichen, jangan percaya padanya. Ayo kita berjuang keluar dari sini. Teriak Lin Sui. Benar sekali. Kau tidak bisa mempercayai orang seperti dia, kata Wang Sianer. Berjuang untuk keluar. Huff. Kau bisa mencoba. Jika aku benar-benar membiarkanmu melarikan diri, aku, Jin Lin Chan, akan menghancurkan kultifasiku sendiri dan bunuh diri. Kata Jin Lin Chan dengan percaya diri. Ekspresi Zichen berubah jelek. Dia mengumpat dalam hatinya. Mengapa token sialan itu bermasalah? Jika tidak, dia pasti sudah tiba di Sekte Wu Ji. Dia bahkan mungkin menjalani kehidupan yang bahagia dengan seorang wanita cantik di pelukannya. Ada banyak penonton di sekitar. Ekspresi mereka lebih banyak sarkastis daripada simpatik. Dua pilihan. Cepat pilih. Jin Lin mendekat dan berteriak. Pilih ibumu. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Tubuh spiritualmu yang murahan, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Kata Tyron dengan marah. Jin Lin mencibir. Wajahnya penuh penghinaan. Sang tiran begitu marah hingga ingin menendangnya lagi. Dia memilih pilihan ketiga. Tepat ketika Zichen sedang dalam dilema, sebuah suara terdengar dari belakang. Suara itu tidak dikenal. Semua orang tanpa sadar menoleh dan melihat beberapa kepala botak berkilau muncul. Pemimpin botak itu berkata kepada Jin Lin Chan, yang berada di udara, klan Jin Mu terlalu hebat. Beraninya seorang kultifator alam asal bumi mengancam seorang kultifator alam asal manusia. Jin Lin Chan melirik kepala-kepala botak itu dan tidak berbicara. Jin Lin mendengus, Sekte Buddhis, apakah kalian ingin dimusnahkan dengan muncul di sini? Bahkan seorang kultifator alam asal bumi tidak akan berani memusnahkan kita, apalagi seorang kultifator alam asal manusia. Tubuh spiritual tidak terkalahkan. Pemimpin botak itu berkata dengan serius. Kamu, mata Jin Lin dipenuhi dengan niat membunuh setelah dipermalukan lagi. Kalian para junior berani muncul di sini. Kalian pasti sudah memberitahu para tetua, kan? Kata Jin Lin Chan. Benar sekali. Kultifator alam asal bumi kita akan segera tiba. Kepala botak itu melangkah maju dan berdiri di samping tyren. Kedua belah pihak saling memandang dengan rasa ingin tahu. Mereka hampir menyentuh kepala botak masing-masing untuk melihat apakah mereka benar-benar botak. Dulu, Sekte Buddha tidak berani ikut campur dalam urusan klan Jin kita. Sekarang, Sekte Buddha yang hampir tidak bertahan berani menuding kita. Saya khawatir Sekte Buddha tidak perlu ada. Kata-kata Jin Lin Chan membuat ekspresi semua orang berubah. Ini adalah tanda bahwa dia akan memusnahkan Sekte Buddha. Sekte Buddha didirikan oleh para penyintas Sekte Buddha. Setelah 20 ribu tahun, Sekte ini telah mencapai skala tertentu. Namun, skala ini tidak ada apa-apanya di mata klan Jin. Dulu, kau memusnahkan Sekte Buddha. Sekarang, kau ingin memusnahkan Sekte Buddha. Klan Jinmu benar-benar menentukan. Sebuah suara dingin terdengar. Kemudian, aura alam asal bumi turun dari langit. Kehampaan itu terbuka ketika sebuah sosok muncul. Melihat orang ini, Zichen jelas terkejut. Ini karena pihak lain adalah ahli alam asal bumi yang pernah ditemuinya di kota kebanggaan surga. Lebih jauh lagi, orang ini adalah orang yang telah meminta tubuh sempurna untuk memberinya token petir. Senior, wajah Zichen berseri-seri karena kegembiraan. Ahli alam asal bumi menganggup pada Zichen. Ras kuno, kalian keluar. Ekspresi Jin Lin Chan berubah ketika dia melihat ahli alam asal bumi. Setelah kekosongan itu terbuka, kekosongan itu tidak sembuh. Setelah itu, sosok-sosok turun dari langit. Yang memimpin mereka adalah tubuh sempurna. Ketika pihak lain melihat Zichen, dia berkata sambil tersenyum, Zichen, kita bertemu lagi. Selain itu, kami menyelamatkan hidupmu lagi. Menyelamatkanku. Jangan bermimpi. Bahkan jika sepuluh ahli alam asal bumi datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya hari ini, kata Jin Ling Dingin. Kau benar-benar muncul di sini. Apakah kau mengusir para iblis? Jin Lin Chan bertanya lagi. Diusir. Bagaimana mungkin? Suara lain terdengar. Kekosongan itu terbuka dari arah lain saat Vien yang tinggi muncul. Mata Zichen membelalak tak percaya saat melihat sosok iblis tinggi itu. Sosok itu adalah kultifator iblis tahap asal bumi yang mencoba merekrutnya, dan ada banyak kultifator iblis lain yang muncul di belakangnya. Iblis. Iblis telah muncul. Kemunculan para iblis menyebabkan keributan. Jin Lin Chan berteriak, Ras Kuno, beraninya kau berkolusi dengan para iblis. Pakar Vien tersenyum dan berkata, ini tidak bisa dianggap kolusi. Paling-paling, ini gencatan senjata. Tidak akan terlambat untuk memulai perang setelah kita menyelesaikan masalah di sini. Kemudian, dia menatap Zichen dan berkata, Zichen, kita bertemu lagi. Zichen tersenyum pahit. Kau benar-benar mengecewakanku. Kau pergi begitu mudah, tapi kau membunuh begitu banyak anakku. Zichen tersenyum pahit sementara rasa malu muncul di wajahnya. Pakar Vien menambahkan, jangan khawatir. Selama kami para Vien ada di sekitar, tidak ada manusia yang berani menyentuhmu. Kami akan melindungimu. Zichen tersenyum pahit dan canggung. Ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Manusia dan iblis adalah musuh yang tidak dapat didamaikan, tetapi iblis telah menyelamatkannya berkali-kali sementara manusia telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Akan tetapi, dengan cara ini, merupakan fakta yang kuat bahwa ia telah berkolusi dengan Vien. Zichen, aku tidak menyangka kau akan bersekongkol dengan para iblis. Tubuh roh Jin Ling menatap Zichen dengan jijik. Biksu itu mengumpat dengan marah, sialan. Kau bilang kita merayu para iblis. Kalau bukan karena tipu dayamu, para iblis tidak akan muncul. Dasar bodoh. Biksu dan Jin Ling sedang bertengkar sementara tiga ahli alam bumi saling memandang di langit. Jelas sekali bahwa mereka berdua adalah satu lawan satu, dan Zichen berada di pihak yang lebih unggul. Namun, ini adalah markas besar keluarga Jin. Mudah bagi mereka untuk memobilisasi para ahli alam bumi. Siapapun yang menyentuh Zichen sama saja dengan menyentuh Raskuno. Kami akan menggunakan kekuatan Raskuno untuk membunuh, mengepung, dan membunuh dengan segala cara. Ahli alam bumi dari Raskuno mengucapkan kata, bunuh tiga kali berturut-turut. Wajah Jin Ling Chan berubah. Meskipun Zichen berada di bawah perlindungan Raskuno, hal itu tidak begitu jelas. Namun hari ini, Raskuno telah menunjukkan sikap mereka dengan jelas. Haha, aku juga akan mengatakan hal yang sama. Siapapun yang menyentuh Zichen sama saja dengan melawan para iblis. Kami akan bertarung sampai mati bersamanya dengan segala cara. Kata ahli alam bumi dari Raskuno. Tentu saja, kata-katanya tidak sepenuhnya karena niat baik. Itu karena Raskuno tidak akan pernah beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Jika Zichen terbunuh, itu akan menjadi sumbu. Raskuno akan marah dan tidak akan menghentikan Raskuno. Pada saat itu, Raskuno akan menggunakan jalan kuno untuk memasuki benua Tianwu secara massal. Dan yang pertama menderita adalah keluarga Jin. Pemandangan di depan mereka adalah sebuah permainan. Namun, itu bukanlah permainan antara tiga ahli alam bumi, melainkan permainan antara banyak kekuatan. Di belakang mereka bertiga, ada banyak kekuatan. Tentu saja, ada juga bayangan para ahli alam surgawi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.